Peng, peng. Menjelang akhir, suara pil yang menusuk telinga meledak tiba-tiba terdengar di dunia skyfire yang sunyi dan menindas. Seorang alkemis kelas 8 telah membuat kesalahan saat memadatkan pola pil, menyebabkan kekuatan obat di dalam pil bocor. Nyala api lepas kendali dan tungku meledak, menyebabkan semua usahanya sia-sia. Mungkin mereka terinfeksi oleh kegagalan alkemis kelas 8 ini, tetapi dalam satu jam berikutnya, lebih banyak alkemis gagal. Namun, ledakan terus-menerus tidak mempengaruhi Ye Chen Feng dan yang lainnya. Ye Chen Feng menjernihkan semua pikiran yang mengganggu dan melepaskan roh jiwanya yang kuat untuk mengendalikan api di kuali burung Vermillion. Pada saat yang sama, dia memadatkan pola pil kuno dan meningkatkan kualitas inti emas jalan kuno. Meskipun roh jiwa Ye Chen Feng telah mencapai tingkat Dao Sein bintang 3, terus memadatkan pola pil kuno yang misterius dan mengendalikan api surgawi api kematian untuk memurnikan pil masih membuat roh jiwa Ye Chen Feng merasa sedikit lelah. Namun, kecuali dia tidak punya pilihan lain, dia tidak ingin mengekspos api suci awal pembakaran langit terlalu dini. Dia terus meludahkan api surgawi api kematian ke dalam kuali burung Vermillion untuk meningkatkan kecepatan memadatkan inti emas jalan kuno. Setelah enam jam berikutnya, tidak banyak pasir yang tersisa di jam pasir. Mata Sein Sun of Fire Spirit tiba-tiba bersinar terang. Dia memuntahkan setegup darah esensi dari mulutnya dan melelek ke dalam kuali berkaki tiga. Setelah menyerap esensi darah flame Spirit Sein, api surgawi di kuali menjadi lebih kuat. Itu dengan gila-gilaan memurnikan pil jalan kuno bodi yang berjatuhan dengan keras di dalam api. Akhirnya, setelah esensi darah flame Spirit Sein meningkatkan kekuatan api, pil jalan kuno bodi berhasil disempurnakan. Itu seperti binatang buas yang baru saja terbangun. Itu menembus tutup panas yang mendidih dan melayang di kehampaan. Pil jalan kuno bodi delapan tanda. Melihat delapan pola pil misterius di permukaan pil jalan kuno bodi yang telah disempurnakan oleh flame Spirit Sein, banyak orang di pavilion berseru. The flame Spirit Sein memang seorang jenius alkimia langka dari lembah api suci. Dia dapat memperbaiki pil jalan kuno delapan tanda pada usia yang begitu muda. Potensinya tak terbayangkan. Ya, flame Spirit Sein terlalu menakutkan. Jika dia diberi waktu, dia pasti akan menjadi Sein alkemis. Dia bahkan mungkin menjadi Sein alkemis termuda di dunia tengah. Ngomong-ngomong, pernahkah kamu mendengar tentang taruhan antara Feng Chen dan putra suci roh api? Tiba-tiba, seseorang di pavilion melihat bertanya. Tentu saja, meskipun kinerja Feng Chen kemarin luar biasa, saya merasa masih ada celah besar antara dia dan flame Spirit Sein. Tidak dapat dihindari bahwa dia akan bersujud dan meminta maaf. Setelah menyaksikan flame Spirit Sein San menyempurnakan 8 Rune Ancient Daopil melalui penghalang cahaya, para penonton di pavilion tontonan semua terpana oleh keterampilan alkimia hebat flame Spirit Sein San. Hampir tidak ada yang memikirkan Ye Chen Feng lagi. Bahkan Wang Tian Markis dan Mu Qing Huo sedikit khawatir tentang Ye Chen Feng. Mereka khawatir dia akan terganggu oleh flame Spirit Sein San dan gagal di saat-saat terakhir. Tepat ketika putra suci roh api memegang pil jalan kuno bodi delapan tanda di tangannya dan menatap Ye Chen Feng dengan bangga, sinar api dilepaskan dari tungku pembakaran Phoenix. Teriak Jiao Yuyan saat tangannya dengan cepat bergerak, membentuk serangkaian segel tangan misterius yang menghantam dinding panas yang mendidih dari tungku pembakaran Phoenix. Pada saat berikutnya, pil bodi Ancient Wei yang panas terik terbang keluar dari Phoenix Burning Furnace, melepaskan cahaya putih lembut saat melayang di udara. Delapan Rune, dia benar-benar memurnikan pil cara kuno delapan tanda. Melihat bahwa pil jalan kuno bodi yang melayang di atas kepala Jiao Yuyan juga telah mencapai kualitas delapan tanda, putra suci roh api mengangkat alisnya dengan tak percaya. Dia tahu betapa sulitnya untuk menyempurnakan pil bodi Ancient Wei delapan tanda. Jika dia tidak membaca pengalaman alkimia Yao Yan selama puluhan ribu tahun, yang memungkinkan keterampilan alkimia terlahir kembali dan membuka matanya, dia pasti tidak akan bisa memperbaiki pil jalan kuno delapan tanda. Mungkinkah dia benar-benar bisa menyempurnakan pil emas secara kuno? Memikirkan hal ini, tatapan Flame Spirit Holy Sun tidak bisa membantu tetapi melayang ke platform batu di sampingnya. Wajah Ye Chen Feng sedikit pucat. Melihat Ye Chen Feng yang sedikit tegang, bibir Flame Spirit Holy Sun sedikit melengkung, memperlihatkan senyum mengejek saat dia rileks. Dia merasa bahwa bahkan jika Ye Chen Feng berhasil memperbaiki pil emas secara kuno pada saat terakhir, masih mustahil baginya untuk memperbaiki pil emas secara kuno lima tanda. Meskipun pil jalan kuno bodi lebih rendah daripada pil emas jalan kuno, dalam hal kualitas alkimia, putra suci roh api dapat melampaui Ye Chen Feng dan memperoleh kemenangan akhir. Dan menilai dari penampilan tegang Ye Chen Feng, ada kemungkinan 80% bahwa Ye Chen Feng akan gagal pada saat terakhir, atau bahwa dia tidak akan dapat menyempurnakan pil emas secara kuno dalam batas waktu. Setelah putra suci roh api dan jiao yu yan, banyak alkemis kelas 9 lainnya juga menyelesaikan alkimia mereka. Namun, lebih banyak orang gagal di saat-saat terakhir. Waktu berlalu dengan lambat. Melihat bahwa api dan pasir di corong telah habis, tangan Ye Chen Feng, yang ditutupi dengan pola pil emas secara kuno, dengan keras menekannya ke dalam kuali burung Vermilion. Setelah ini, teriakan burung yang menusuk telinga terdengar. Hantu burung Vermilion yang hidup keluar dari kaudron burung Vermilion yang mendidih. Di paru tajam burung Vermilion terdapat pil emas secara kuno emas yang menyilaukan yang melepaskan kekuatan dao besar. Sama seperti mata flame spirit Holy Sun melebar, ingin melihat kualitas pil emas secara kuno yang telah disempurnakan Ye Chen Feng. Ye Chen Feng yang gesit mengambil pil emas secara kuno dari paruh hantu Vermilion Bird. Dia duduk bersila di samping platform batu dan diam-diam menyesuaikan napasnya untuk memulihkan energi spiritual yang telah dikonsumsinya. Bajingan, anak ini benar-benar beruntung. Dia benar-benar menyempurnakan pil emas secara kuno di saat-saat terakhir. Putra Suchiro api mengutup dalam hatinya. Namun, meskipun dia tidak melihat kualitas pil emas secara kuno yang telah disempurnakan Ye Chen Feng, menilai dari sikap hati-hati Ye Chen Feng, dia merasa bahwa pil emas secara kuno yang telah disempurnakan Ye Chen Feng seharusnya tidak berkualitas tinggi. Kalau tidak, Ye Chen Feng pasti sudah pamer padanya. Tidak lama setelah Ye Chen Feng menyempurnakan pil emas secara kuno, corong telah kehabisan pasir api. Kompetisi semifinal tiga hari telah berakhir. Mantra penghambatan di sekitar platform batu telah menghilang. Feng Chen, aku tidak berharap kamu seberuntung itu. Bahkan aku sedikit iri. Aku ingin tahu berapa banyak pil emas secara kuno yang telah kamu sempurnakan. Putra suci roh api menatap Ye Chen Feng dengan provokatif, yang sedang memegang pil emas secara kuno di tangannya. Wajahnya sedikit pucat. Dia mengungkapkan sedikit ejekan. Apa? Roh api. Apakah Anda pikir Anda sudah menang? Ye Chen Feng melirik putra suci roh api dengan dingin dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Tentu saja. Aku yang pertama menyempurnakan pil bodi Ancient Way delapan tanda. Menurutmu siapa yang bisa mengalahkanku di semifinal? Putra suci roh api mengungkapkan sedikit kesombongan dan berkata. Meskipun kata-katanya yang arogan membuat banyak alkemis tingkat sembilan tidak senang, pil jalan kuno bodi delapan tanda yang telah dia sempurnakan memang tak tertandingi. Para alkemis marah tetapi tidak berani mengatakan apapun. Melihat ekspresi cemberut di sekelilingnya, senyum flame spirit Holy Sun semakin lebar. Dia terus memprovokasi, Baiklah, Feng Chen. Berhenti bersembunyi. Mari kita lihat berapa banyak pil emas cara kuno yang telah Anda sempurnakan. Jangan bilang hanya satu pil emas cara kuno yang telah Anda sempurnakan. Ah, katak di dasar sumur adalah katak di dasar sumur. Kamu pikir kamu tidak terkalahkan setelah memurnikan pil bodi Ancient Way delapan tanda. Sungguh lelucon. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya. Sudut mulutnya melengkung ke atas. Dia mengungkapkan sedikit ejekan dan berkata, Saya benar-benar tidak ingin memberitahu Anda bahwa saya telah menyempurnakan pil emas cara kuno sembilan tanda. Apa? Melihat Ye Chen Feng mencubit inti emas dao kuno di antara jari-jarinya, Tidak hanya flame spirit Saint Sun yang tercengang, Tetapi semua alkemis, termasuk Jiao Yuyan, juga tercengang. Alam api surgawi, yang berisik beberapa saat yang lalu, sekarang benar-benar sunyi. Mata semua orang tertarik pada pil emas cara kuno sembilan tanda di antara jari-jari Ye Chen Feng. Tampaknya memiliki sifat iblis. Mereka tidak bisa menarik diri. 1172 Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Eliksir emas jalan kuno sembilan rune. Apakah saya melihat sesuatu? Saint Sun of Fire Spirit kembali sadar dan menggosok matanya dengan keras. Dia tidak dapat mempercayai apa yang telah dilihatnya dan tidak dapat menerima hasilnya. Baiklah, berhenti menggosok matamu. Kamu tidak dapat mengubah hasilnya bahkan jika kamu menggosok matamu. Ye Chen Feng memandang Saint Sun of Fire Spirit yang tertegun dan mengejeknya, Sebenarnya, aku tidak ingin menyakitimu. Namun, kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Tidakkah kamu merasa seperti badut sekarang? Anda Mendengar ejekan terang-terangan Ye Chen Feng, Saint Sun of Fire Spirit sangat marah hingga dia gemetar dan paru-parunya akan meledak. Namun, dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantah. Dialah yang memprovokasi dia di awal. Sekarang, dia hanya bisa menuai apa yang dia tabur. Feng Chen, kompetisi baru saja dimulai. Mari kita tunggu dan lihat. Aku akan menjadi orang yang tertawa terakhir. Saint Sun of Fire Spirit membalas dengan dingin saat dia menekan amarah di dalam hatinya. Dia tidak melihat Ye Chen Feng lagi. Namun, matanya yang berkedut mengkhianati kemarahannya. Badut akan selalu menjadi badut. Kamu selalu menipu dirimu sendiri. Baiklah, aku akan membiarkanmu bermimpi lebih lama lagi. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum main-main. Baiklah, letakkan ramuanmu di atas meja batu dan biarkan meja batu memeriksanya. Suan Zhang Xin memandang Ye Chen Feng dengan kagum dan mengumumumkan dengan keras. Berdengung. 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 Balok cahaya putih bersinar dari meja batu. Meja batu misterius itu sepertinya memiliki kehidupannya sendiri. Itu menelan ramuan yang telah disempurnakan oleh para alkemis dan mulai memeriksa kualitas ramuan mereka. Itu juga memeriksa apakah ramuan itu lengkap dan memeringkatnya sesuai dengan hasil keseluruhannya. Segera, peringkatnya keluar. Layar kristal besar muncul di langit di atas dunia api surgawi. Hasil semua orang dan kualitas ramuan mereka muncul di layar. Ye Chen Feng telah menyempurnakan eliksir emas jalur kuno 9 Rune dan memenangkan tempat pertama di semifinal. Meskipun Saint Son of Fire Spirit dan Zhao Yuyan telah menyempurnakan 8 Rune Ancient Path Golden Eliksir, Saint Son of Fire Spirit sedikit lebih cepat dari Zhao Yuyan dan berada di peringkat kedua. Melihat peringkat di layar kristal, beberapa orang terkejut, sementara yang lain menyesal. Dan memasuki semifinal besok berarti Ye Chen Feng dan Zhao Yuyan sama-sama masuk 20 besar konferensi alkimia ini, dan bahkan memperoleh lambang bintang 9. Hasil seperti ini adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Zhao Yuyan, dan dia juga tidak berani membayangkannya. Ketika Xuan Zhang Xin memberikan hadiah kepada para alkemis yang gagal lolos ke semifinal tetapi berhasil mencapai 100 teratas dalam konferensi alkimia, dia telah menyaksikan Ye Chen Feng menyempurnakan pil emas jalur kuno 9 Rune dan peringkat pertama, menyebabkan keributan di beberapa pavilion tontonan. Astaga, Feng Chen itu benar-benar monster. Dia benar-benar berhasil menyempurnakan pil emas jalur kuno 9 Rune. Mengapa aku belum pernah mendengar namanya sebelumnya? Ya, Putra Suciro Api sudah cukup abnormal, tetapi dibandingkan dengan Feng Chen, dia masih terlalu jauh. Inti emas jalur kuno 9 Rune. Mungkin bahkan master alkimia suci mungkin tidak sehebat dia. Sepertinya dia berani bertaruh dengan flame spirit Holy Sun di depan semua orang, jadi dia pasti memiliki kekuatan yang cukup. Mungkin dia benar-benar akan tertawa terakhir. Feng Chen, Putra Suciro Api sangat luar biasa, dan begitu juga Jiao Yu Yan yang luar biasa cantik. Aku tidak menyangka akan ada tiga kuda hitam dalam konferensi alkimia ini. Aku ingin tahu apakah mereka bisa mengguncang master alkimia suci. Posisi dan masuk ke sepuluh besar. Setelah menyaksikan Ye Chen Feng membalikkan keadaan dan menekan Putra Suciro Api, penampilan menakjubkan Ye Chen Feng sekali lagi memenangkan hati penonton di pavilion tontonan. Luar biasa. Saya pikir pembunuhan beberapa hari yang lalu akan berdampak pada Feng Chen, tetapi saya tidak berharap dia menyelesaikan kompetisi dengan kinerja yang luar biasa. Jika pil emas jalan kuno delapan rune adalah batasnya Putra Suciro Api, maka dia pasti akan kalah. Wang Tian Markis mengungkapkan senyum anggun. Dia terus berpikir tentang bagaimana menembus kertas jendela dan menyatukan Ye Chen Feng dan Jiao Yu Yan. Bagaimana ini bisa terjadi? Berapa umur bajingan kecil itu? Bagaimana dia bisa memperbaiki pil emas jalan kuno sembilan rune? Melihat peringkat di dinding lampu kristal, wajah Fire Sky Halbert menjadi sangat jelek. Dengan penampilan Ye Chen Feng hari ini, akan sangat sulit bagi Putra Suciro Api untuk mengalahkannya di semifinal. Memikirkan konsekuensi kegagalan, Fire Sky Halbert tidak bisa lagi tenang. Tuan, kamu harus membantu roh api lagi. Lembah api suci tidak boleh kalah. Fire Sky Halbert menatap Yao Yan yang tenang dengan mata memohon dan memohon. Pil emas jalur kuno bodi delapan rune mungkin adalah batas roh api, dan pil emas jalur kuno sembilan rune seharusnya tidak menjadi batas Feng Chen. Yao Yan menatap peringkat di dinding cahaya dan berkata dengan ringan, akan sulit bagi Fire Spirit untuk membalikkan keadaan di semifinal. Tuan, saya tidak tahu apakah Anda dapat meminjamkan Saint Furnace Anda ke Fire Spirit. Dengan Saint Furnace Anda, kinerja Fire Spirit pasti akan naik ke level lain, dan dia akan mengalahkan Feng Chen di semifinal. Fire Sky Halbert mengertakkan gigi dan tiba-tiba berlutut di tanah. Untuk mengalahkan Ye Chen Feng, dia tidak lagi peduli dengan reputasinya. Sky Halbert, kamu harus tahu bahwa aku adalah musuh dengan balai surgawi. Jika aku meminjamkan kuali penguasa suci kepada roh api, itu akan mengganggu peringkat terakhir, dan kemungkinan besar akan membawa masalah baginya dan lembah api suci. Yao Yan memandangi Fire Sky Halbert yang sedang berlutut di tanah dan memohon padanya dan berkata perlahan. Selama aku bisa mengalahkan bajingan kecil itu, mengambil pil eliksir suci darinya, dan melindungi rahasia terbesar lembah api suci, aku bersedia mengambil risiko ini. Fire Sky Halbert mengertakkan gigi dan berkata, Baiklah, karena kamu bersedia mengambil risiko, aku akan meminjamkan Holy Sovereign Cauldron kepada Fire Spirit. Namun, apakah dia bisa mengalahkan Feng Chen pada akhirnya, hanya Tuhan yang tahu. Yao Yan merenung sejenak dan akhirnya memutuskan. Terima kasih, Guru. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Guru. Fire Sky Halbert berkata dengan emosional saat dia berlutut di tanah tanpa memperhatikan martabatnya dan bersujud tiga kali kepada Yao Yan yang tak terduga. Kuali penguasa suci Yao Yan dapat dikatakan sebagai salah satu dari tiga kuali terkuat di dunia tengah. Itu telah mencapai tingkat harta suci kelas menengah. Meskipun Saint Roux api tidak dapat mengendalikan kuali penguasa suci dan melepaskan kekuatan penuhnya dengan kekuatannya, dia masih bisa menggunakan kuali penguasa suci untuk meningkatkan hasilnya dalam waktu singkat dan menyempurnakan pil dao kuno 10 rune. Feng Chen, dari mana asalmu? Tatapan Yao Yan sangat dalam saat dia melihat ke dinding cahaya, pada Ye Chen Feng yang tenang dan tenang. Dapat dikatakan bahwa kinerja Ye Chen Feng hari ini benar-benar melebihi ekspektasi Yao Yan. Yao Yan terus memikirkan kekuatan besar mana yang telah memupuk kejeniusan iblis seperti itu. Mungkinkah Feng Chen terkait dengan orang-orang tua itu? Setelah merenung sejenak, Yao Yan berpikir bahwa hanya orang-orang tua di aula langit yang bisa merawat Ye Chen Feng, seorang jenius iblis. Dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan jejak kekejaman di matanya. Namun, apa yang tidak diharapkan Yao Yan adalah bahwa Ye Chen Feng tidak ada hubungannya dengan Xuan Hong Zheng dan yang lainnya. Pada saat ini, Xuan Hong Zheng dan yang lainnya di dunia dewa api juga terpana oleh penampilan Ye Chen Feng yang menakjubkan. Baiklah, semifinal hari ini sudah berakhir. Para alkemis yang telah melaju ke semifinal dapat mengambil cuti besok. Semifinal akan berlanjut lusa. Xuan Zhang Xin melayang di udara dan memandang para alkemis yang telah mendapatkan dan kehilangan beberapa. Dia kemudian membuka pintu masuk ke dunia api surgawi. Ayo kembali. Ye Chen Feng dan Xiao Yu Yan, yang sama-sama melaju ke semifinal, terbang menuju pintu masuk dunia api surgawi. Mereka menghilang ke dunia api surgawi yang misterius bersama para alkemis lainnya. 1173 Markis, Penatua Pavilion, Mulai hari ini dan seterusnya, Pavilion Wang Tian akan menjadi Pavilion kelas 8. Ketika Ye Chen Feng dan Xiao Yu Yan keluar dari Istana Dewa Api, mereka melihat Wang Tian Markis dan yang lainnya menunggu di luar. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis. Wang Tian Markis. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Terima kasih. Feng Chen, kami berhutang banyak padamu. Saya pikir hanya dengan mempertunangkan Yan R dengan Anda, kami dapat membayar hutang kami. Wang Tian Markis tersenyum saat melihat Ye Chen Feng dan Xiao Yu Yan, yang seperti pasangan emas. Mendengar kata-kata Wang Tian Markis, wajah halus Xiao Yu Yan tiba-tiba memerah, sementara Ye Chen Feng memilih untuk tetap diam, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Tepat ketika suasananya sedikit canggung, aroma yang menawan perlahan melayang. Sui Han Yan, yang mengenakan pakaian pria kulit putih dan melambai-lambaikan kipas giyok, memancarkan kecantikan yang berbeda. Ditemani oleh dua penjaga Nirvana Rilem, dia perlahan berjalan ke depan Ye Chen Feng. Dia dengan ringan berjingkat dan dengan intim membisikkan beberapa kata ke telinga Ye Chen Feng. Meninggalkan pemandangan belakang yang indah, dia berbalik dan pergi. Sui Han Yan, putri kecil kerajaan Oktaher. Wang Tian Markis mengenali Sui Han Yan yang berpakaian silang dan sedikit mengernyit. Feng Chen, kalian saling kenal. Iya, dia dan aku bisa dianggap teman. Ye Chen Feng menganggup dan mengakui. Ai, ayo kembali. Wang Tian Markis merasa bahwa hubungan antara Ye Chen Feng dan Sui Han Yan tidaklah sederhana. Selain itu, aksi mesra keduanya barusan membuat imajinasi orang menjadi liar. Wang Tian Markis melirik Xiao Yu Yan, yang sedang menggigit bibirnya. Dan mendesah pelan di dalam hatinya. Dia kembali ke halaman kuno Dao Edik. Murid yang baik, Feng Chen, penampilanmu hari ini sangat bagus. Lakukan dengan baik lusa dan berusahalah untuk memasuki final. Dao Edik, yang telah kembali lebih awal, berkata dengan suasana hati yang baik saat melihat Ye Chen Feng dan yang lainnya. Tuan, kami akan melakukan yang terbaik. Xiao Yu Yan yang linglung berkata dengan lembut. Melihat bahwa Xiao Yu Yan sedang tidak dalam suasana hati yang baik, Dao Edik mengira dia lelah dan berkata dengan lembut, Kamu pasti lelah. Istirahatlah dengan baik, bersamaku di sini, tidak ada yang bisa mengganggumu. Kalau begitu, Tuan, aku akan kembali ke kamarku. Xiao Yu Yan melirik Ye Chen Feng dan kembali ke kamarnya. Ye Chen Feng juga tidak tinggal di halaman dan kembali ke kamarnya sendiri. Malam semakin dalam dan semakin dalam. Bintang-bintang berkelap-kelip di langit, dan semuanya sunyi. Yu Yan, apakah kamu sedang istirahat? Di tengah malam, Ye Chen Feng tiba-tiba datang ke kamar Xiao Yu Yan dan dengan lembut mengetuk pintu. Feng Chen, ini sudah sangat larut, kenapa kamu mencariku? Setelah mendengar suara Ye Chen Feng datang dari luar, Xiao Yu Yan membuka pintu dan bertanya dengan lembut. Dia mengenakan baju tidur sifon putih, rambut hitam panjangnya dengan santai menutupi bahunya, memperlihatkan kulit seputih salju dan lekuk tubuhnya yang indah. Aku ingin berbicara denganmu. Apakah kamu punya waktu? Melihat wajah cantik Xiao Yu Yan, Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan lembut. Masuk. Xiao Yu Yan menganggup dan menyambut Ye Chen Feng ke dalam ruangan dengan kaki telanjang. Dia dengan penuh perhatian menuangkan secangkir tes spiritual untuknya dan duduk di hadapannya dalam keheningan. Yu Yan, aku ingin tahu apakah kamu tertarik mendengar ceritaku. Ye Chen Feng berkata dengan lembut sambil menatap Xiao Yu Yan yang secantik peri di bawah cahaya bulan. Tentu. Mata Xiao Yu Yan berbinar dan menunjukkan senyum tipis. Feng Chen bukan nama asliku. Nama asliku adalah Ye Chen Feng, dan aku sudah punya istri. Ye Chen Feng memberitahu Xiao Yu Yan nama aslinya dan menceritakan pengalamannya. Namun, dia sengaja menyembunyikan identitasnya sebagai orang asing dan menceritakan kisahnya ke dunia tengah. Dia juga bercerita tentang hubungannya dengan Yue Nichang. Pada awalnya, ketika dia mengetahui bahwa Ye Chen Feng menikah, wajah halus Xiao Yu Yan memucat dan hatinya terasa seperti ditusuk jarum. Namun, ketika dia mendengar bahwa istrinya, Yue Nichang, sebenarnya adalah reinkarnasi dari ahli tertinggi domain surga dan telah meninggalkan dunia ini, dia sangat terkejut. Dia bahkan lebih tertarik dengan kisah luar biasa Ye Chen Feng dan pengalamannya yang bergelombang. Feng Chen, apakah ini alasan mengapa kamu terus menolakku? Xiao Yu Yan dengan lembut menggigit bibirnya yang tipis dan menatap mata jernih Ye Chen Feng dan bertanya. Itu hanya salah satu alasannya. Alasan terpenting adalah aku dengan sepenuh hati mengejar dao tertinggi. Aku tidak ingin terikat oleh emosi. Benua roh pertarungan bukanlah tujuan akhirku. Dalam hidup ini, aku akan melakukannya pasti naik ke domain surga. Ye Chen Feng perlahan berkata, suaranya dipenuhi dengan keyakinan yang tak tertandingi. Naik ke domain surga, apakah karena dia, Xiao Yu Yan dengan lembut bertanya. Satu untuk membuktikan dao saya, dan yang lainnya untuk dia. Ye Chen Feng menganggup dan berkata dengan tenang. Feng Chen, sejujurnya, aku cukup iri padanya. Namun, jika suatu hari Anda melangkah ke puncak Marsial Dao, apakah Anda akan menerima saya? Xiao Yu Yan dengan ringan menggigit bibirnya dan tiba-tiba bertanya dengan berani. Ini, aku akan. Ye Chen Feng memang memiliki kesan yang baik tentang Xiao Yu Yan dan tidak membohongi dirinya sendiri. Dia menganggup dan berkata. Kalau begitu aku akan menunggu, tunggu hari kamu melangkah ke puncak Marsial Dao. Xiao Yu Yan tiba-tiba mekar dengan senyuman yang lebih indah dari sekuntum bunga dan berkata dengan tegas. Tetapi, Xiao Yu Yan mengambil inisiatif untuk memegang tangan besar Ye Chen Feng, menatap matanya dan dengan tegas berkata, tidak ada tapi, ini yang ingin saya lakukan. Selanjutnya, saya yakin Anda pasti akan melangkah ke puncak Marsial Dao. Bagi saya, saya juga akan berkultivasi dengan sekuat tenaga, berharap suatu hari nanti saya dapat membantu Anda. Baiklah, maka kamu harus berkultivasi dengan Dao Edik Senior. Namun, Yu Yan, jika suatu hari kamu mencapai puncak kaisar binatang tempur peringkat 6, ingatlah untuk tidak mengubah kultivasimu ke alam nirvana. Ye Chen Feng tergerak oleh ketulusan Xiao Yu Yan, dia memutuskan bahwa suatu hari ketika dia menyempurnakan pelet pemecah suci surgawi, dia akan meninggalkan satu untuknya. Mengapa? Xiao Yu Yan bertanya dengan bingung. Ini rahasia untuk saat ini, kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Ye Chen Feng samar-samar tersenyum dan berpura-pura menjadi misterius. Baik-baik saja maka, Xiao Yu Yan yang patuh tidak bertanya lagi. Jejak kelicikan muncul di matanya saat dia mengungkapkan dua lesung pipit. Dia memandang Ye Chen Feng dan berkata, Feng Chen, apa hubungan antara kamu dan putri bangsa Dewa Hakone itu? Apakah dia juga seseorang yang mengagumimu? Dia, hubungan kita hanya bisa dianggap saling memanfaatkan. Bahkan jika kita bersama, itu ditakdirkan untuk berumur pendek. Ye Chen Feng berpikir sejenak dan berkata dengan lembut. Baiklah, aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Saya harap Anda dapat melepaskan simpul di hati Anda dan jangan menunda kultifasi Anda. Ye Chen Feng dengan lembut menyelipkan sehelai rambut panjang ke belakang telinganya dan berkata dengan lembut. Simpul hatiku telah terlepas, aku akan menunggumu melangkah ke puncak seni bela diri. Jiao Yuyan dengan lembut berkata, Feng Chen, tinggallah di kamarku malam ini dan kembangkan teknik jiwa abadi bersamaku. Aku merasa bahwa ketika kamu menyempurnakan pelet jalan kuno hari ini, kekuatan jiwamu masih belum cukup. Baiklah. Ye Chen Feng menganggup dan berjalan bersama Jiao Yuyan keranjang besar yang memancarkan aroma samar. Mereka duduk di tempat tidur besar bergandengan tangan dan melepaskan kekuatan jiwa mereka tanpa reservasi apapun. Mereka menggunakan metode yang paling intim untuk menumbuhkan teknik jiwa abadi untuk memperkuat kekuatan jiwa mereka. Untuk lebih memperkuat kekuatan jiwa mereka, Ye Chen Feng mengeluarkan lima tetes jiwa surgawiye yang berharga dan meleburnya menjadi kekuatan jiwa mereka saat mereka mengolah teknik jiwa abadi. Dia menggunakan Sol Milstone untuk lebih menyempurnakan kekuatan jiwanya. Segera, satu hari telah berlalu. Dengan nutrisi dari lima tetes jiwa surgawiye dan kultivasi fusi jiwa yang dalam, kekuatan jiwa mereka ditingkatkan lagi. Lebih penting lagi, Jiao Yuyan telah melepaskan ikatan di hatinya dan dalam kondisi yang sangat baik. Akhirnya, ini semifinal. Huo Ling, hari ini aku pasti akan mengirimmu dari surga ke neraka. Ye Chen Feng meregangkan tubuh dengan malas dan melirik jademaidan, yang wajahnya kemerahan dan matanya tertutup. Dia terlihat lebih cantik dari peri. Kemudian, dia mengungkapkan senyum nakal saat dia berpikir pada dirinya sendiri. 1174 Feng Chen, Yuyan, jangan merasa terlalu terbebani. Kami akan terus menantikan kinerja cemerlang Anda. Semoga beruntung. Menginjak sinar fajar pertama, mereka tiba di luar kuil dewa api dan mengirim Ye Chen Feng dan Jiao Yuyan pergi dengan matanya. Tidak lama setelah mereka berdua memasuki kuil dewa api, aura yang kuat muncul. Seorang lelaki tua berambut putih dengan perawakan pendek, penuh semangat, jejak arogansi di wajahnya, dan lencana yang melambangkan status tertinggi di dadanya berjalan ke kuil dewa api dengan langkah harimau. Feng Chen, lelaki tua itu dikenal sebagai Saint of Pills, Great Master Nirvana. Dia adalah guru suci nomor satu dari kerajaan ilahi sembilan surga kita. Jiao Yuyan mentransmisikan suaranya ke Ye Chen Feng dan memperkenalkannya. Kuat! Ye Chen Feng memandang Great Master Nirvana dari jauh dan merasa bahwa dia telah menyatu dengan ruang di sekelilingnya. Jika seseorang tidak melihatnya dengan mata mereka, mereka tidak akan bisa merasakan keberadaannya. Tidak lama setelah kedatangan Great Master Nirvana, Great Master dan Sin dari Octave Divine Kingdom, Great Master Biluo dari Kirin Kingdom, dan Great Master Su Yue dari Istana Fastiven yang tersembunyi tiba satu demi satu. Meskipun mereka tidak berkomunikasi satu sama lain, mereka berdiri dengan bangga di kuil dewa api dan memberikan tekanan yang besar. Seolah-olah mereka adalah gunung yang mengjulang tinggi yang tidak bisa dikoyahkan. Sama seperti Ye Chen Feng diam-diam menilai pesaing utamanya, indra tajam Ye Chen Feng merasakan empat tatapan tajam terkunci padanya. Fire Sky Halbert, saya tidak menyangka dia akan mendaftar juga. Melihat Fire Sky Halbert yang tinggi dan kokoh di samping Saint Son of the Fire Spirit, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum main-main. Namun, meskipun Fire Sky Halbert juga seorang Saint Master, dia bukanlah target utama Ye Chen Feng. Ye Chen Feng dengan dingin meliriknya sebelum menarik pandangannya dan dengan sabar menunggu. Segera, 20 alkemis yang berpartisipasi di semifinal semuanya tiba. 20 orang ini mewakili tingkat tertinggi dari warisan alkimia di dunia tengah. Semuanya, sudah lama sekali. Tiba-tiba, celah muncul di ruang sunyi. Dipimpin oleh Hallmaster Suan Hongzeng, lima tembakan besar dari Istana Surgawi berjalan keluar dari dunia Dewa Api dan tiba di Kuil Dewa Api. Hallmaster Suan, jangan buang waktu lagi. Mari kita mulai kompetisi. Grandmaster Nirvana, yang sedang bermeditasi dengan mata tertutup, membuka matanya yang keruh. Dia memandang Suan Hongzeng, yang tampak seperti makhluk abadi, dan perlahan berkata. Guru Nirvana, jangan khawatir. Izinkan saya memperkenalkan aturan kompetisi kepada anak-anak kecil ini yang memasuki semifinal untuk pertama kalinya sebelum kami memulai kompetisi. Suan Hong mengungkapkan senyum ramah dan berkata dengan lembut, semifinal sama dengan semifinal. Ini kompetisi eliminasi. Hanya 10 dari kalian yang bisa masuk final. Demi keadilan, resep pil dan jamu semuanya akan menjadi disediakan oleh Istana Surgawi saya. Pil yang Anda buat juga akan menjadi milik Istana Surgawi saya. Meskipun kompetisi alkimia Sky Hall menghabiskan banyak sumber daya, mereka juga memperoleh banyak. Hanya ramuan yang disempurnakan di setiap kompetisi alkimia sudah cukup untuk menebus konsumsi besar mereka. Perlu diketahui bahwa pil jalan kuno dan pil lainnya sangat berharga, belum lagi pil kuasi sage yang mungkin muncul. Jika semua pil ini milik Istana Surgawi, maka sumber daya yang mereka kendalikan akan sangat kuat. Baiklah, semifinal akan berlangsung selama 5 hari. Anda dapat memilih formula pil Anda sekarang. Kemudian, cincin kian kun di tangan wakil Istana Lord Suan King Yun bersinar dengan sinar cahaya putih. Hampir 100 gulungan batu giok dengan formula pil berbeda melayang di depannya. Pada saat ini, Master Nirvana dan yang lainnya melepaskan jiwa mereka yang kuat ke dalam gulungan giok untuk memilih formula pil mereka. Segera, semua orang telah memilih formula pil mereka. Karena kesulitan memurnikan kuasa sage pil sangat tinggi, selain Master Nirvana, Master Danxin, Master Biluo, dan Master Suyue, semua orang memilih untuk memperbaiki pil jalan kuno. Ye Chen Feng memilih untuk menyempurnakan pil jalan kuno yang disebut pil embun kuno abadi. Itu bisa meningkatkan kekuatan makhluk tertinggi Nirvana tanpa efek samping. Pil embun kuno abadi bisa dikatakan sebagai pil jalan kuno dengan kualitas tertinggi dan formula pil yang paling sulit untuk disempurnakan. Untuk itu diperlukan 108 jenis herbal. Selain Ye Chen Feng, tujuh lainnya memilih untuk memperbaiki pil embun kuno abadi, termasuk Fire Sky Halbert dan Flame Spirit Saint Sun. Kami berlima akan menjadi juri untuk kompetisi ini. Apakah ada yang keberatan? Setelah Ye Chen Feng dan yang lainnya selesai memilih formula pil mereka, Suan Hong yang sangat dihormati dan berwibawa mengungkapkan senyum tipis dan berkata, Saya keberatan. Tiba-tiba, pembatasan pintu istana Dewa Api dirobek paksa. Yao Yan yang mengenakan jubah hitam panjang tiba-tiba muncul dan berkata perlahan. Yao Yan Melihat kemunculan Yao Yan yang tiba-tiba, wajah Suan Hong dan yang lainnya tiba-tiba menjadi gelap. Yao Yan, kami tidak menyambutmu di sini. Anda bisa pergi sekarang. Suan King Yun berkata dengan kasar. Suan Hong bahkan tidak mengatakan apa-apa, dan Anda, wakil kepala istana, ingin mencuri perhatian. Wajah Yao Yan tidak memiliki jejak kemarahan saat dia berkata dengan santai. Kata-kata King Yun mewakili saya. Yao Yan, Allah langit kami tidak menyambutmu. Anda bisa pergi sekarang. Suan Hong Yun berkata dengan acuh tak acuh. Suan Hong, aku di sini bukan untuk membuat masalah hari ini. Saya di sini hanya untuk menjadi saksi bagi murid dan cucu saya untuk mencegah Anda menindas mereka. Kata Yao Yan perlahan. Dia tidak punya niat untuk pergi. Dengan adanya Grandmaster Nirvana dan Grandmaster Pilhar, apakah menurut Anda istana langit saya tidak adil? Jangan berpikir bahwa semua orang seperti Anda, baik di luar tetapi dingin di dalam. Kamu kejam untuk keuntungan egoismu sendiri, kata Suan Hong Zheng dengan dingin. Suan Hong Zheng, sepertinya kamu masih takut muridku akan mengalahkan muridmu. Itu sebabnya Anda membuat begitu banyak alasan. Yao Yan salah mengira bahwa Ye Chen Feng adalah murid Suan Hong Zheng. Dia berkata dengan ringan, bagaimana dengan ini, saya hanya perlu satu kalimat dari Anda. Jika Anda mau mengakui bahwa Anda takut pada saya, saya akan segera pergi dan tidak pernah masuk ke kota Dewa Api Anda lagi. Suan Hong Zheng tiba-tiba tertawa dan berkata perlahan, jadi menurutmu Feng Chen adalah murid kita. Apa? Kamu bahkan tidak berani mengakui bahwa dia adalah muridmu. Yao Yan menunjukkan jejak sarkasme. Menurut pendapatnya, hanya olah langit yang bisa menumbuhkan alkemis mengerikan seperti Ye Chen Feng. Saya ingin Feng Chen menjadi murid kami, tapi sayangnya, dia tidak. Suan Hong Zheng menggelengkan kepalanya dan berkata, Feng Chen, lelaki tua ini ingin menyaksikan persaingan antara kamu dan muridnya. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan mereka? Ya, saya memiliki kepercayaan penuh. Ye Chen Feng tertegun. Dia memandang Suan Hong Zheng, yang menatapnya dengan tatapan ramah, dan berkata dengan percaya diri. Haha bagus. Karena Anda memiliki kepercayaan diri, saya akan membuat pengecualian dan menahan orang tua ini di sini. Saya harap setelah semifinal, Anda bisa membuatnya kehilangan muka. Suan Hong Zheng memandang Ye Chen Feng, yang penuh percaya diri, dan berkata dengan senyum tipis. Jangan khawatir, senior. Mereka akan kalah tanpa ragu, kata Ye Chen Feng dengan percaya diri. Kompetisi belum dimulai. Bukankah terlalu dini untuk membicarakan kemenangan? Fire Sky Halbert menekan amarah di hatinya dan menatap Ye Chen Feng dengan gigi terkatuk. Jika Anda memilih kuasa Sein Dan, masih terlalu dini untuk membicarakan kemenangan. Tapi kamu memilih untuk menyempurnakan Dan yang sama denganku, jadi kamu ditakdirkan untuk kalah. Ye Chen Feng berkata dengan sombong. Anda. Fire Sky Halbert tidak menyangka Ye Chen Feng begitu sombong. Dia sangat marah sehingga wajahnya menjadi hitam. Baiklah, jangan buang waktu berdebat. Di dunia ini, semuanya bergantung pada kekuatan. Berdebat dengan kata-kata hanyalah permainan anak-anak. Yao Yan sama sekali tidak memandang Ye Chen Feng. Suaranya penuh ejekan dan penghinaan. Senior benar. Yang paling saya tidak tahan adalah beberapa orang yang bertingkah seperti mereka yang terbaik, tetapi sebenarnya idiot. Ye Chen Feng tersenyum dan dengan cerdik menyerang. Anda. Kemarahan Fire Sky Halbert tersulut lagi. Paru-parunya akan meledak. Suan Hong Zheng, bisakah kompetisi dimulai? Mata Yao Yan bersinar dengan cahaya tajam saat dia berkata dengan ringan. Baiklah, besiaplah untuk memulai kompetisi. Suan Hong Zheng tersenyum dan mengumumkan dengan keras. Detik berikutnya, 20 ruang independen muncul di langit di atas kuil dewa api. 20 ruang independen ini adalah tempat alkimia untuk semua orang. 1.175 Sungguh ruang yang misterius. Saya benar-benar tidak tahu orang yang maha kuasa mana yang menciptakan ini. Terbang ke ruang independen, Ye Chen Feng menemukan bahwa ruang itu sangat stabil dan menghilangkan semua gangguan dari dunia luar. Ruang itu penuh dengan ki spiritual, yang dapat terus mengisi konsumsi alkimia. Itu adalah tempat yang sangat baik untuk alkimia. Saat Ye Chen Feng duduk bersila di ruang independen dan menyesuaikan pikirannya, riak air tiba-tiba muncul di ruang independen. Jamu spiritual yang dibutuhkan untuk alkimia muncul di ruang independen. Pada saat ini, corong besar muncul di kehampaan. Saat butiran pasir api pertama jatuh, babak semifinal yang sengit dimulai. Berdengung. Satu demi satu, Tung Kupil muncul di 20 ruang independen, melepaskan api tanpa akhir, menerangi seluruh ruang dengan warna merah menyala. Tripod Dewa Suci, Saint Son of Fire Spirit memanggil Holy Lord Tripod. Ketika Suan Hongzeng dan yang lainnya melihat Saint Son of Fire Spirit memanggil Tripod Hitam dengan ukiran kuno dan melayang di atas kepala mereka, mereka semua menunjukkan jejak kemarahan. Yaoyan, kamu memang orang yang tercelah. Bukankah tidak adil bagimu untuk melakukan ini? Penatua pertama Suan Zhongting yang pemarah memelototi Yaoyan, yang sedang duduk di kursi kayu kuno dan minum teh dengan tenang, dan berkata dengan suara rendah. Apa keadilan di dunia ini di mana yang kuat memangsa yang lemah? Yaoyan mengangkat kelopak matanya sedikit, melirik Suan Zhongting, dan berkata dengan ringan, bisakah keadilan dimakan? Juga, apakah Anda memiliki aturan tertulis bahwa Anda tidak boleh meminjam tungku alkimia? Suan Zhongting, jika kamu takut kalah, katakan saja. Kemudian bahkan jika Anda kalah, saya tidak akan mempermalukan Anda. Yaoyan, saya percaya bahwa visi saya lebih baik dari Anda. Bahkan jika kau meminjamkan Holy Lord Tripod kepada junior itu, kau tidak bisa mengubah hasilnya. Suan Hongzeng memandang Yaoyan, yang mencoba menggulingkan Istana Surgawi dan menyebabkan kerugian besar bagi Istana Surgawi, dan berkata dengan suara rendah. Jika bukan karena kekuatan tersembunyi yang dikendalikan Yaoyan, Suan Hongzeng akan menekannya jika dia berani muncul di Istana Surgawi. Mari kita tunggu dan lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Sudut mulut Yaoyan sedikit melengkung saat dia berbicara dengan ekspresi tenang. Seolah-olah kemenangan sudah dalam genggamannya. Sumber kepercayaannya bukan hanya kuali penguasa suci, tetapi juga trik tersembunyi lainnya. Dia tidak hanya meminjamkan Saga Sovereign Cauldron kepada Yaoyan, tetapi dia juga meninggalkan kartu tersembunyi di Saga Sovereign Cauldron. Dia meninggalkan Saga Sovereign Cauldron dengan Saga Sovereign Cauldron, membantu Flame Spirit Saint Child meningkatkan kualitas Celestial Ancient Deo Palette di saat-saat terakhir. Selama Flame Spirit Saint San dapat meramupil embun kuno abadi sepuluh tanda, dia akan memiliki peluang 80% untuk mengalahkan Yechen Feng. Dia bahkan tidak akan terkalahkan. Ini juga alasan mengapa dia begitu tenang. Yah, saya harap Anda punya nyali untuk tetap tinggal setelah pertandingan. Setelah selesai berbicara, Suan Hong tidak lagi memperhatikan Yaoyan yang duduk sendirian di samping. Dia mengalihkan pandangannya ke arah dinding cahaya dan dengan sabar menunggu hasil akhirnya. Dengan 108 herba, kesulitan meracik pil embun kuno surgawi ini lebih dari sekadar sedikit lebih sulit daripada meracik inti emas dao besar. Yechen Feng melepaskan jiwanya yang kuat dan dengan cepat merasakan atribut dan khasiat obat dari tumbuhan di hadapannya. Namun, 108 ramuan ini terlalu rumit. Yechen Feng harus menggabungkan jiwa dan ingatannya untuk perlahan merasakannya, membuang banyak waktu. Namun, dia tidak terburu-buru. Dia tahu pentingnya pekerjaan awal. Hanya dengan memahami semua khasiat obat dari 108 ramuan ini dia dapat menghadapi situasi apapun yang mungkin timbul selama proses ramuan. Tidak hanya Yechen Feng yang tidak terburu-buru untuk membuat pil, tetapi Master Nirvana dan tiga lainnya yang memilih untuk membuat pil kuasi suci juga dengan sabar mencoba memahami ramuan sebelum mereka. Mereka membuat persiapan terperinci untuk meramu pil. Sekitar enam jam kemudian, Yechen Feng, yang matanya tertutup rapat dan sedang mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan khasiat obat dari tumbuhan, tiba-tiba membuka matanya. Sinar cahaya tajam keluar dari matanya, seolah-olah itu adalah bintang yang berkilauan. Menggunakan otak pemakan dewa untuk sepenuhnya memahami khasiat obat dari 108 tumbuhan ini, Yechen Feng memasukkan sepuluh tetes cairan jiwa ke dalam mulutnya dan memanggil Kuali Susaku. Dia siap meramu pil. Anggur roh hijau sepuluh ribu tahun, anggrek daun ungu, bunga bodi, buah terate hijau, leleh. Yechen Feng terus-menerus memuntahkan lebih dari sepuluh suap api surgawi Deat Flame ke dalam Susaku Cauldron, menyalakannya. Kemudian, dia melemparkan empat ramuan dengan khasiat obat yang sama ke dalam Kuali Susaku. Di bawah amplifikasi Susaku Cauldron dan pencairan api surgawi Deat Flame, empat ramuan berharga langsung layu dan meleleh, berubah menjadi empat bola cairan roh hijau. Dengung-dengung-dengung. Kekuatan jiwa Yechen Feng meledak dan dituangkan ke dalam Kuali Susaku yang membara. Melalui pengendalian api yang sangat baik, ketidakmurnian dalam empat bola cairan roh dipisahkan dan dicairkan. Namun, khasiat obat dari cairan roh tidak rusak sama sekali. Setelah berhasil memurnikan empat ramuan spiritual, tangan Yechen Feng bergerak seperti kilat. Dia meraih empat ramuan spiritual dan melemparkannya ke dalam Kuali Burung Vermilion. Melalui kontrol apinya yang luar biasa, dia memurnikan ramuan spiritual. Waktu perlahan berlalu, 20 alkemis top dunia tengah menggunakan semua keterampilan mereka untuk terus memurnikan tumbuhan. Segera, satu hari telah berlalu. Selama hari ini, tidak ada yang menyelesaikan semua pemurnian. Ini menunjukkan betapa sulitnya membuat kuasa Saint Peel, Peel Jalan Kuno teratas. 99 herbal telah dimurnikan. Hanya ada sembilan yang tersisa sebelum dia bisa sepenuhnya memurnikan mereka. Yechen Feng menarik napas dalam-dalam dan menelan setetes cairan jiwa. Sambil memulihkan kekuatan jiwanya yang kelelahan, dia melanjutkan untuk memurnikan sembilan ramuan roh langit dan bumi yang tersisa. Pada saat ini, Kuali penguasa suci yang berputar perlahan tiba-tiba terbakar. Dengan kekuatan Holy Sovereign Cauldron, Fire Spirit Saint adalah yang pertama menyelesaikan pemurnian. Dia dengan cepat menelan pil untuk memulihkan jiwanya dan mulai menggunakan keterampilan alkimia yang luar biasa untuk menyempurnakan pil dan memadatkan pola pil. Perbedaan antara Kuali Feng Chen dan Fire Spirit terlalu besar. Mengandalkan Holy Sovereign Cauldron orang tua itu, keunggulan Fire Spirit terlalu jelas. Melihat Saint Roh api yang menonjol dan yang pertama menyelesaikan pemurnian, Wakil Tuan Istana Suan King Yun tidak bisa menahan cemberut. Dia mengirimkan suaranya ke Suan Hong Sen. Jangan khawatir, Kuali hanyalah milik duniawi. Semuanya masih bergantung pada kekuatan. Saya merasa si kecil itu masih akan menciptakan keajaiban. Suan Hong Zheng memandangi ketenangan dan mengalami Ye Chen Feng dengan tatapan yang dalam saat dia perlahan berkata. Tidak lama setelah Saint Son of Fire Spirit menyelesaikan pemurniannya, para guru suci lainnya juga menyelesaikan pemurnian mereka. Di sisi lain, Ye Chen Feng membutuhkan waktu lebih lama untuk mempelajari 108 herbal. Pada saat dia selesai memurnikan semua tumbuhan, yang lain sudah mulai menyempurnakan pilnya. Spiritual Bed of Life, Sekering Ye Chen Feng menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu. Dia tidak terpengaruh oleh dunia luar dan mulai memadatkan pil. Ketika dia menggunakan keterampilan alkimia misteriusnya untuk menyempurnakan pil embun kuno surgawi, dia memperlihatkan kartu trufnya. Untuk pertama kalinya, dia mengendalikan mutiara kehidupan spiritual untuk melepaskan kekuatan hidup yang kuat. Saat dia memadatkan pola pil, itu bergabung ke dalam kuali burung vermilion dan meningkatkan kualitas pil embun kuno surgawi. Selama dia bisa menggunakan spiritual Pearl of Life untuk meningkatkan kualitas Celestial Ancient Dew Pil ke level Sage 2 B Pil, dia pasti bisa masuk final besok. Dia juga akan bisa memberikan pukulan berat kepada Yao Yan dan Fire Spirit Saint. Namun, ini adalah pertama kalinya dia menyempurnakan pil embun kuno surgawi. Dia masih sedikit asing dengan itu. Ketika dia mengendalikan api dengan jiwanya dan terus-menerus menggabungkan kekuatan hidup untuk memadatkan pola pil kuno, dia secara tidak sengaja membuat kesalahan kecil. Kesalahan kecil ini langsung menyebabkan api di Vermilion Bird Cauldron menjadi kacau. Prototipe pil yang baru saja dipadatkan mulai retak. Ada tanda-tanda pil meledak. 1176. Tidak bagus, api tungku Feng Chen di luar kendali. Jika tidak bisa dikendalikan, pil itu akan meledak. Melalui dinding cahaya, Suan King Yun dan yang lainnya melihat sejumlah besar api surgawi api kematian keluar dari kuali Susaku. Seluruh kuali bergetar hebat. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Begitu Ye Chen Feng gagal dengan cara ini, Yao Yan pasti akan menggunakan kesempatan ini untuk mempermalukan mereka. Ola surgawi juga akan dipermalukan. Mereka juga jelas tentang taruhan antara Ye Chen Feng dan Fire Spirit Saint. Mereka khawatir sekali Ye Chen Feng gagal, dia tidak akan bisa pulih dari kemunduran ini. Ini adalah penerus yang Anda pilih. Apa dia tidak sebaik itu? Yao Yan berkata dengan sengaja sambil meminum teh roh yang diisi dengan rohki. Dia tersenyum tipis dan menatap Suan King Yun dan yang lainnya yang kehilangan ketenangan. Saya mengatakan bahwa Feng Chen bukan penerus kami, dan pemenangnya belum diputuskan. Masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Suan Hong balas sambil menatap Yao Yan dengan dingin. Meskipun pil ditungku Ye Chen Feng bisa meledak kapan saja, Ye Chen Feng tidak panik sama sekali. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa dia percaya diri dalam menstabilkan api tungku dan menyelesaikan masalah ini. Saya tidak peduli apakah Anda mengakui bahwa anak itu berhubungan dengan Anda atau tidak. Tetapi jika api tungku kacau, itu akan langsung menyebabkan cairan roh hilang. Jadi meskipun dia menyelesaikan penyempurnaan pada akhirnya, kualitas pilnya tidak akan melebihi tujuh pembuluh darah. Jadi dia pasti akan kalah. Yao Yan tersenyum tipis dan berkata, Huff, Yao Yan, lebih baik kamu berdoa agar murid dan muridmu bisa berhasil. Terutama murid besar Anda yang sangat Anda harapkan. Saya pikir tingkat keberhasilannya menyempurnakan pil embun kuno abadi kurang dari 50%. Tetua Agung Suan Zhong Ting membalas dengan keras. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Tapi aku ingin bertaruh denganmu. Saya ingin bertaruh pada api suci kuno yang telah Anda tekan. Apakah kamu berani? Karena dia telah meninggalkan rahasia di Holy Sovereign Cauldron, Yao Yan tidak khawatir bahwa Fire Spirit Sein akan gagal. Hari ini, dia datang ke sini untuk mendukung Fire Sky Halbert dan yang lainnya. Dia juga ingin mendapatkan api suci kuno yang dikenal sebagai api suci nomor satu di dunia tengah. Yao Yan, aku tidak akan menggunakan api suci akumulasi kuno untuk bertaruh denganmu. Jika Anda benar-benar ingin bertaruh, saya bisa bertaruh Sein Pil dengan Anda. Api suci kuno adalah salah satu benda paling berharga di Istana Langit. Xuan Hongzeng tidak berani mengambil risiko, tapi saat ini, dia tidak bisa menunjukkan kelemahan apapun. Apalagi dia tahu bahwa Ye Chen Feng masih memiliki api suci pertama, jadi dia masih punya kesempatan. Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Saya harap setelah Anda kalah, Anda tidak akan kembali pada kata-kata Anda. Nilai Sein Pil juga sangat berharga. Meskipun dia tidak berhasil mendapatkan api suci kuno, mendapatkan Sein Pil masih bukan keuntungan kecil. Yao Yan tidak ragu untuk setuju. Jangan khawatir, Sky Hall saya mampu kehilangan Pil Sein Elixir. Namun, saya merasa bahwa pemenang terakhir adalah Xuan Hongzeng kita. Dia mengeluarkan kotak batu giok putih dengan sejumlah besar segel dari cincin kiankunnya dan menyegelnya di udara. Bahkan sekarang, kamu masih sangat keras kepala. Saya harap Anda masih bisa tenang setelah kompetisi. Yao Yan tersenyum tipis dan juga mengeluarkan kotak batu giok dan menyegelnya di udara. Di dalam dua kotak batu giok ini ada dua Sein Elixir yang dapat menyebabkan badai darah dan membuat para ahli Nirvana Heavenly Realm memperebutkan mereka. Hall Master, apakah Anda benar-benar percaya bahwa Feng Chen masih bisa membalikkan keadaan? Mendengar bahwa Xuan Hongzeng bertaruh dengan Yao Yan untuk Sein Elixir Pil dengan nilai tak terukur, ekspresi Xuan Qingyun dan yang lainnya sedikit berubah. Sampai sekarang, Ye Chen Feng belum menstabilkan api yang kacau itu. Begitu dia kehilangan kendali, Sein Elixir Pil akan meledak. Pada saat itu, Sky Hall akan kehilangan Pil Sein Elixir ke Yao Yan. Baiklah, mari kita lihat kompetisinya. Xuan Hongzeng berkata dengan tenang. Tatapannya yang dalam menembus penghalang cahaya dan mengunci Ye Chen Feng, yang tetap tenang meski ada kekacauan. Hu, sepertinya aku hanya bisa mengungkapkan api suci pembakaran langit. Bahkan setelah menggunakan beberapa teknik alkimia, dia masih tidak dapat menstabilkan api yang kacau itu. Tak berdaya, Ye Chen Feng menggunakan jenis api kedua yang telah dia taklukkan. Dia memuntahkan api suci pembakaran langit dan menuangkannya ke dalam kuali burung Vermillion. Level api suci pembakaran langit jauh lebih tinggi daripada api surgawi api kematian. Ketika api suci pembakaran langit memasuki kuali burung Vermillion, itu segera menggantikan api surgawi api kematian yang kacau balau. Dalam sekejap, Vermillion berkauldron yang bergetar hebat mendapatkan kembali ketenangannya. Oh, api suci pembakaran langit. Dia masih memiliki kartu truth ini. Melihat api suci pembakaran langit yang dipanggil oleh Ye Chen Feng, murid Yao Yan tanpa sadar menyusut. Dia tidak menyangka bahwa Ye Chen Feng, yang hanya seorang kaisar binatang level 4, benar-benar dapat menaklukkan api suci pembakaran langit. Ini membuatnya semakin curiga bahwa Ye Chen Feng terkait dengan Sky Hall. Baru saja, nyala api menjadi tidak terkendali dan merusak beberapa hasiat obat mujarab. Dia bertanya-tanya apakah spirit bed of life dapat mengisi kembali hasiat obat yang hilang. Merasa bahwa hasiat obat dari ramuan embryo kurang, Ye Chen Feng terus menggunakan teknik alkimia yang mendalam. Dia memasukkan kekuatan hidup yang dilepaskan oleh spirit bed of life ke dalam rune eliksir kuno dan ke dalam eliksir embryo, memulihkan dan meningkatkan kemanjuran obat eliksir. Perlahan, satu hari lagi berlalu. Spirit bed of life memang merupakan artefak suci surgawi. Setelah hampir satu hari pemurnian, Ye Chen Feng menyadari bahwa hasiat obat yang hilang dari ramuan embryonik telah dipulihkan oleh spirit bed of life. Selanjutnya, setelah menyerap sejumlah besar kekuatan hidup, eliksir embun kuno abadi surgawi menunjukkan tanda-tanda evolusi. Ini membuat Ye Chen Feng diam-diam bahagia. Dia membersihkan semua pikiran yang mengganggu dan dengan sepenuh hati fokus untuk menyempurnakan eliksir embun kuno abadi surgawi. Durasi babak semifinal berlangsung selama lima hari. Namun, tidak ada yang meninggalkan pavilion tontonan. Mereka semua dengan sabar menunggu hasil akhir. Ketika hanya ada sepertiga dari pasir api yang tersisa dicorong, seorang guru suci dari Kerajaan Dewa Sembilan Surga adalah yang pertama menyempurnakan pil embun kuno abadi surgawi dan yang pertama menyelesaikan kompetisi. Eliksir embun kuno abadi-abadi sepuluh tanda. Saint Master Half Moon dari Nine Heavens Divine Kingdom memang luar biasa. Dia berhasil menyempurnakan ramuan itu menjadi sepuluh tanda hanya dalam empat hari yang singkat. Dengan kemampuan alkimianya, memang ada harapan baginya untuk masuk tiga besar. Melihat eliksir embun kuno abadi-abadi sepuluh tanda sempurna yang melayang di atas kepala Saint Master Half Moon, Xuan Hong Zheng dan yang lainnya penuh dengan pujian. Setelah Saint Master Half Moon dari Nine Heavens Divine Kingdom, Saint Master Blood Dragon dari Eight Head Divine Kingdom, dan Saint Master Life Feng dari Kerajaan Kirin juga memurnikan sepuluh tanda celestial Immortal Ancient Dew Eliksir. Mereka duduk bersila di ruang masing-masing untuk memulihkan diri dan menunggu hasil akhir. Karena hanya Grandmaster Nirvana dan tiga lainnya yang memilih untuk menyempurnakan kuasa Saint Peel, Saint Master Half Moon, Saint Master Half Moon, dan Saint Master Half Moon, memasuki babak final tanpa ketegangan. Peng! Pada hari terakhir, ketika para alkemis menggunakan keterampilan alkimia mistik mereka untuk mempercepat kondensasi, sebuah ledakan besar terdengar di salah satu ruang. Saint Master Tau Sanbert dari Lembah Pola Iblis membuat kesalahan kecil di saat-saat terakhir, menyebabkan ledakan eliksir menjadi sia-sia. Dan dia sendiri menderita serangan balik dari api surgawi yang lepas kendali di dalam kuali dan terluka parah. Black Demonic Holy Flame untuk mempercepat kondensasi. Pada saat ini, Putra Suci Roh Api yang berada di ambang kematian dan telah menggunakan banyak kekuatan jiwanya menggunakan api suci iblis hitam yang tersembunyi di kuali penguasa suci untuk mempercepat kondensasi. Akhirnya, ketika hanya tersisa setengah hari, Putra Roh Api Saint menggunakan kekuatan menakutkan dari api suci iblis hitam untuk menyelesaikan penyempurnaan sebelum Fire Sky Halbert dan yang lainnya. Dan dengan bantuan Holy Soverein Cauldron dan Black Demonic Holy Flame, Celestial Immortal Ancient Dew Elixir miliknya juga mencapai 10 nilai. Itu sempurna. 1177 Yaoyan, kamu bajingan tercelah. Anda tidak hanya meminjamkan kuali suci kepada Roh Api, Anda juga menyembunyikan api suci setan hitam yang Anda jinakkan di kuali suci. Kamu, kamu curang. Saat tutup kuali penguasa suci dibuka, gumpalan api hitam muncul. Swan Zongting yang berpengalaman dan yang lainnya segera menyadari bahwa api hitam yang muncul dari Holy Soverein Cauldron adalah Holy Soverein Cauldron Black Demonic Holy Flame yang telah ditundukkan oleh Yaoyan. Yaoyan yang curang meletakkan cangkir teh di tangannya dan menatap Swan Zongting yang marah dan yang lainnya. Dia berkata dengan tenang, saya pikir Anda memfitnah saya. Bukti apa yang Anda miliki untuk membuktikan bahwa saya menyembunyikan api suci setan hitam di kuali suci? Jika Anda tidak mampu kehilangan, maka katakan saja. Jangan temukan alasan yang begitu hambar. Meskipun Swan Hong Zongting dan yang lainnya melihat api suci setan hitam keluar dari kuali suci, mereka tidak memiliki bukti untuk mengambil kendali kuali suci. Inilah mengapa Yaoyan begitu tak kenal takut. Kamu benar-benar tidak bisa mengubah kebiasaan burukmu. Ribuan tahun telah berlalu dan kamu masih sama. Wajah Swan Hong Zongting juga menunjukkan sedikit kemarahan saat dia berkata dengan marah. Roh api Seinsan menggunakan Holy Cauldron dan Black Demon Holy Flame untuk membuat sepuluh tanda Ye Chen Feng terlebih dahulu. Ini berarti bahwa Ye Chen Feng tidak dapat membalikkan keadaan dan kalah dalam persaingan antara dia dan putra Sein Roh Api. Lebih penting lagi, Ye Chen Feng membuat kesalahan di awal, yang sangat mempengaruhi kualitas eliksir. Pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk membuat eliksir embun kuno abadi sepuluh tanda. Dia pada dasarnya kehilangan kesempatan untuk masuk final. Jika Yaoyan tidak meminjamkan Holy Cauldron dan Black Demon Holy Flame kepada Fire Spirit Seinsan, Ye Chen Feng mungkin tidak akan kalah. Dapat dikatakan bahwa kehinaan Yaoyan secara langsung mengubah hasil dan dapat mengubah nasib Ye Chen Feng. Suan Hongzeng, aku tidak berharap kamu menjadi pecundang yang begitu menyakitkan. Sungguh mengecewakan, Yaoyan menanggapi dengan senyuman seolah-olah keluhan ribuan tahun semuanya dilepaskan pada saat ini. Sementara Suan Hongzeng dan yang lainnya berdebat dengan Yaoyan, Guru Suci Cahaya Suci dari Sekte Pedang juga selesai membuat ramuan. Tanpa ragu, Holy Light Sein Master membuat eliksir embun kuno abadi sepuluh tanda. Jika Master of Destruction dan yang lainnya semuanya membuat kuasa Sein Eliksir semuanya berhasil, maka hanya akan ada satu yang masuk final. Bas-bas. Ruang di sekitar Fire Sky Halbert tiba-tiba berfluktuasi. Lidah api tak berujung dilepaskan dari tungku obat yang berputar cepat di depannya. Pada saat berikutnya, Fire Sky Halbert membanting tangannya ke tungku obat, dan pelet embun kuno surgawi dengan aroma obat yang kuat terbang keluar dari tungku dan melayang di udara. Tidak buruk, tidak buruk. Pil embun kuno surgawi abadi sepuluh tanda. Melihat bahwa Fire Sky Halbert telah menyempurnakan pil embun kuno surgawi abadi yang sempurna, senyum Yao Yan semakin lebar. Dia memandang Xuan Hong Zheng yang muram dan yang lainnya dengan provokatif dan berkata, Xuan Hong Zheng, apa yang harus kamu katakan sekarang? Yao Yan, kompetisi belum berakhir. Bukankah terlalu dini bagimu untuk bahagia? Xuan Hong saat ini memelototi Yao Yan, niat membunuh yang kental muncul di hatinya. Saya pikir Anda benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai Anda melihat peti mati itu. Sekarang hanya ada empat tempat tersisa untuk final, apakah menurut Anda anak itu masih memiliki peluang untuk maju? Yao Yan mendengus dan berkata, jangan bilang kamu pikir anak itu bisa menyempurnakan Tian Xian Enshan Deo dan ketingkat kuasa Sein Dan. Anda. Mendengar provokasi berulang Yao Yan, tetua Xuan Zhong Ting tidak bisa lagi menekan niat membunuh di dalam hatinya. Apa, Anda tidak mampu untuk kalah dan ingin bertarung? Saya sudah tahu bahwa Anda Balai Surgawi adalah sekelompok orang munafik. Yao Yan mencibir dan berkata tanpa rasa takut, Xuan Zhong Ting, aku duduk di sini. Jika kamu ingin bertarung, lakukanlah. Jika aku tidak bisa membunuhmu dalam sepuluh gerakan, anggap saja itu kekalahanku. Grand Elder, jangan impulsif. Jangan jatuh ke dalam perangkapnya. Melihat bahwa Yao Yan ingin mempermasalahkan hal ini, Xuan Hong Zeng yang muram segera mengirimkan suaranya kepadanya. Meskipun menurut pendapat Xuan Hong Zeng, Ye Chen Feng tidak berdaya untuk membalikkan keadaan dan telah kalah. Jika dia bergerak di depan begitu banyak orang, apa yang akan hilang darinya bukan hanya pelet suci dan martabat pribadinya. Reputasi Balai Surgawi pasti akan hancur karena masalah ini. Selain kemarahannya, Xuan Hong Zeng juga menyesali sifat impulsifnya. Jika dia tidak ingin menggunakan Ye Chen Feng untuk mempermalukan Yao Yan dengan kejam, maka semuanya tidak akan berakhir seperti ini. Xuan Zeng Ting, apakah kamu tidak ingin bertarung? Ayo, aku akan menunggumu di sini. Melihat Xuan Zeng Ting menahan amarahnya, bibir Yao Yan sedikit melengkung. Dia melepaskan senyum dinginnya dan terus mengejek. Grand Elder, jangan marah. Apakah kamu lupa bahwa anjing bisa menggigit manusia, tetapi manusia bisa menggigit anjing? Mari kita lihat berapa lama dia bisa terus berteriak. Tetua kedua Xuan Yun Zhu secara mengejutkan tenang. Dia menatap tajam ke arah Yao Yan dan membalas dengan dingin. Baik, saya akan membiarkan Anda menipu diri sendiri untuk sementara waktu. Saya harap Anda masih memiliki wajah untuk tinggal di sini setelah kompetisi. Murid Yao Yan menyusut. Dia melirik Xuan Yun Zhu dan tidak mengatakan apa-apa. Namun dalam benaknya, dia terus memikirkan bagaimana dia akan mempermalukan Xuan Hong Zeng dan yang lainnya setelah kompetisi. Bagaimana dia akan menggunakan ini sebagai alasan untuk merusak reputasi Heavenly Hall dan membuat kompetisi alkimia ini menjadi bahan tertawaan. Sama seperti atmosfer yang begitu menyesakkan sehingga dia tidak bisa bernapas, Gridmaster Nimi, yang dikenal sebagai Saint of Alchemy, adalah orang pertama yang menyelesaikan pemurnian. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia masih menyempurnakan pil tujurune kuasa sage dan maju ke final tanpa ketegangan. Tidak lama setelah Gridmaster Nimi selesai memurnikan, Gridmaster Dan Shin, Gridmaster Biluo, dan Gridmaster Suyue juga memurnikan kuasa sage pills. Karena mereka telah menahan kekuatan mereka, pil kuasa sage yang mereka sempurnakan hanyalah pil kuasa sage enam rune hingga tujurune. Tetapi dalam waktu kurang dari lima hari, mereka telah menyempurnakan pil kuasa sage berkualitas tinggi. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa mereka berempat mewakili tingkat alkimia tertinggi di dunia tengah. Melihat Gridmaster Nimi dan yang lainnya telah selesai memurnikan pil mereka, senyum Yao Yan semakin lebar. Di sisi lain, Suan Hongzeng dan yang lainnya benar-benar putus asa. Menurut pendapat mereka, Ye Chen Feng sudah tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Dia benar-benar kehilangan kesempatan untuk maju ke final dan membalikkan keadaan. Saat waktu hampir berakhir, Jiao Yu Yan, yang berada di urutan kedua terakhir, selesai menyempurnakan pilnya. Dia telah melakukan dengan sangat baik dan menyempurnakan pil Daokuno 9 rune. Meskipun kualitas pil Daokuno miliknya tidak dapat dibandingkan dengan pil embun kuno surgawi abadi, itu melampaui 4 TR9 Heavenly Masters. Selain Heavenly Master Kiao, yang gagal menyempurnakan pilnya, Jiao Yu Yan telah memperoleh setidaknya posisi ke-15 setelah kompetisi berakhir. Meski ini berarti Jiao Yu Yan kalah kualifikasi untuk melaju ke final, namun hasil ini tetap membuat Jiao Yu Yan merasa seolah sedang bermimpi. Dia sangat bersemangat. Menyimpan pil Daokuno 9 rune di tangannya, Jiao Yu Yan memandang Ye Chen Feng, yang sepenuhnya fokus untuk menyempurnakan pilnya melalui ruang independen. Pada saat ini, selain Ye Chen Feng, semua alkemis lainnya telah menyelesaikan kompetisi mereka. Tidak banyak waktu tersisa. Menurut Jiao Yan, Ye Chen Feng sedang berjuang sebelum kematiannya. Dia telah sepenuhnya dikalahkan. Dia benar-benar dikalahkan. Tidak ada ketegangan tentang kekalahannya. Akhirnya, ketika pasir api dicorong hampir habis, Vermilion bersado melebarkan sayapnya dan terbang ke udara dengan pil embun kuno abadi surgawi di mulutnya. Ketika Yao Yan melihat bahwa Celestial Immortal Ancient Deu pil Ye Chen Feng hanya memiliki tiga rune pil melalui dinding cahaya, dia tanpa ampun tertawa terbahak-bahak. Tawanya dipenuhi dengan ejekan. Di sisi lain, Suan Hong Zheng dan yang lainnya mengungkapkan senyum pahit. Jejak harapan terakhir di hati mereka telah hancur. 1178 Suan Hong Zheng, apa lagi yang harus kamu katakan sekarang? Pil embun kuno surgawi abadi tiga tanda. Selera Anda dalam memilih penerus benar-benar terlalu buruk. Bisakah pil suci itu menjadi milikku sekarang? Yao Yan memandangi wajah suram Suan Hong Zheng dan yang lainnya dan dengan bebas mengejek mereka. Apa? Anda meremehkan pil embun kuno tiga tanda surgawi abadi saya. Saya dapat mengatakan bahwa pil embun kuno surgawi abadi saya jauh lebih baik daripada murid-murid Anda. Ye Chen Feng, yang baru saja keluar dari ruang independen, mendengar ejekan Yao Yan dan membalas begitu saja. Feng Chen, apakah kamu sudah gila? Pil embun kuno abadi tiga tanda surgawi lebih baik daripada pil embun kuno abadi sepuluh tanda surgawi. Kamu benar-benar bodoh dan tidak tahu apa-apa. Yao Yan memandang Ye Chen Feng, yang tenang dan tidak menunjukkan sedikitpun depresi, dan berkata dengan dingin. Feng Chen, saat ini, apakah kamu masih tidak akan mengaku kalah? Anda telah kehilangan kualifikasi untuk memasuki final, dan saya telah maju ke final. Pertempuran antara kau dan aku sudah diputuskan. Bukankah seharusnya Anda bersujud kepada saya tiga kali dan mengeluarkan pil suci yang Anda curi dari saya? Flame Spirit Saint Sun memandang Ye Chen Feng dengan mengejek, ingin mempermalukannya dengan kejam. Ai, aku benar-benar tidak tahu apakah aku yang bodoh atau kalian yang bodoh. Ye Chen Feng dengan ringan menghela nafas dan mengangkat pil embun kuno surgawi abadi tiga tanda tinggi di udara, dan berkata, buka matamu dan lihat baik-baik. Pil embun kuno surgawi abadi yang aku sempurnakan telah melampaui kategori pil dao kuno. Itu telah mencapai tingkat pil semu. Begitu Ye Chen Feng selesai berbicara, mata semua orang secara bersamaan melihat pil embun kuno tiga tanda surgawi abadi di tangan Ye Chen Feng. Segera setelah itu, Suan Hongzeng yang sudah putus asa dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Bahkan mata keru dari Great Master Nirvana dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi yang aneh. Mustahil, pil embun kuno surgawi hanyalah pil jalan kuno. Itu tidak mungkin mencapai tingkat pil kuasi divine. Anak Suciro Api sama sekali tidak mempercayai Ye Chen Feng. Dia membantah keras. Apakah Celestial Ancient Deodan yang saya sempurnakan mencapai level kuasa sage dan bukanlah sesuatu yang bisa Anda nilai dengan mulut Anda? Ye Chen Feng melihat ke arah Flame Spirit Saint Sun yang bingung dan jengkel dan mengungkapkan jejak sarkasme. Dia berkata, Yao Yan Qianbei, saya ingin tahu apakah Anda bersedia untuk mengevaluasi tingkat embun dan surgawi yang saya sempurnakan dengan Suan Hong Master dan yang lainnya. Baiklah, saya pribadi akan menilainya dan melihat apakah pil dao kuno surgawi abadi tiga tanda yang Anda sempurnakan sama misteriusnya dengan yang Anda katakan. Ketika Yao Yan melihat pil dao kuno surgawi abadi tiga tanda di tangan Ye Chen Feng, dia menemukan bahwa pil dao kuno ini memang agak tidak biasa. Senyum di wajahnya berangsur-angsur memudar saat dia perlahan berjalan ke sisi Ye Chen Feng. Feng Chen, lelaki tua ini sangat tak tahu malu. Jangan beri dia Heavenly Immortal Ancient Deod dan tiga tanda yang kamu sempurnakan. Kalau tidak, dia akan menggunakan cara curang untuk menghancurkan kualitas pil Anda. Suan Hong Zeng maju selangkah dan datang ke sisi Ye Chen Feng. Dia mengingatkannya dengan suara rendah. Suan Hong Zeng. Pada saat ini, banyak hal telah berubah. Yao Yan tidak lagi memiliki kesombongan dan keangkuhan dari sebelumnya. Wajahnya berangsur-angsur menjadi dingin. Apa? Apakah Anda pikir apa yang saya katakan salah? Suan Hong Zeng mengungkapkan senyum langka dan berkata, jika Anda tidak menipu dengan meminjamkan kaudron sage suci dan api suci setan hitam kepada murid agung Anda, dengan kemampuan kecilnya, dia juga bisa memperbaiki 10 tanda embun kuno surgawi abadi. Dan begitu kata-kata Suan Hong Zeng jatuh, banyak master surgawi tingkat 9 yang kehilangan kualifikasi untuk final semuanya menunjukkan kemarahan. Status master surgawi tingkat 9 ini tidak sederhana. Diperlakukan sebagai musuh oleh mereka, masa depan lembah api suci tidak akan mudah. Suan Hong Zeng, apakah menarik untuk diperdebatkan sekarang? Pertama mari kita menilai level pil uniknya. Yao Yan tidak terus berdebat dengan Suan Hong Zeng. Namun, kedutan matanya sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia sangat marah. Dia tidak mengharapkan ini terjadi. Feng Chen, taruh Heavenly Immortal Ancient Deo dan yang kamu sempurnakan di kursi teratai. Suan Hong Zeng mengeluarkan kursi teratai emas dengan kualitas luar biasa. Ketika Ye Chen Feng menempatkan Heavenly Immortal Ancient Deo dan di tengah kursi teratai, Suan Hong Zeng, Yao Yan, dan yang lainnya segera melepaskan kekuatan jiwa mereka yang kuat ke dalam Heavenly Immortal Ancient Deo dan tiga tanda untuk memeriksa kualitas pil tersebut. Grandmaster Nirvana, Grandmaster Pilhart, dan yang lainnya juga segera mengirimkan kekuatan jiwa mereka ke kursi teratai untuk menilai tingkat pil tersebut. Saat para alchemis teratas dari dunia tengah menilai dan embun kuno surgawi abadi, hati Flame Spirit Saint sangat gelisah. Jika Ye Chen Feng benar-benar memurnikan semi-saint Heavenly Immortal Ancient Deo dan, bahkan jika dia maju ke final, peluangnya untuk mengalahkan Ye Chen Feng tidak tinggi. Begitu dia kalah, dia tidak hanya akan kehilangan muka, tetapi dia juga harus memberikan kemampuan ilahi lembah api suci yang paling kuat. Setelah kompetisi, lembah api suci akan menjadi musuh banyak kekuatan, termasuk Aula Langit. Dia tidak dapat menanggung konsekuensi dari kegagalan seperti itu. Feng Chen, katakan dengan jujur, apakah kamu curang? Dengan kekuatanmu, tidak mungkin bagimu untuk memurnikan semu-saint Heavenly Immortal Ancient Deo dan. Setelah berulang kali menilainya, Yao Yan harus mengakui bahwa tiga tanda dewa langit kuno abadi-abadi Ye Chen Feng memang telah mencapai dewa-dewa kuno-dewa surgawi yang semu. Dia tidak bisa menerima hasil ini dan bahkan lebih marah. Dia menatap tajam ke arah Ye Chen Feng. Senior Yao Yan, jangan berpikir bahwa kamu tercelah. Semua orang tercelah. Selingkuh adalah sesuatu yang hanya akan dilakukan oleh orang dengan karakter buruk seperti Anda. Meskipun Yao Yan menakutkan, Ye Chen Feng tidak memberinya wajah apapun karena dia tahu bahwa jika dia terus bersabar, itu hanya akan membuat musuhnya semakin sombong. Feng Chen, jangan berpikir bahwa hanya karena Anda mendapat dukungan dari Sky Hall, Anda dapat berbicara kepada saya dengan nada seperti itu. Jika Anda membuat saya marah, tidak ada yang bisa melindungi Anda. Yao Yan tidak lagi tenang dan memperingatkan. Yao Yan, Tidak bisakah kamu menanggung kerugian? Jika Anda tidak mampu kehilangan, maka katakan saja. Tidak perlu mengancam Junior. Suan Hongzeng berkata dengan dingin saat dia berdiri di samping Ye Chen Feng. Bukannya aku tidak boleh kalah, tapi ada masalah dengan pelet embun kuno surgawi yang dia sempurnakan. Saya tidak percaya pada hasilnya sama sekali. Yao Yan sedikit mengangkat kelopak matanya dan bertemu dengan tatapan tajam Suan Hongzeng. Api melonjak saat dia perlahan berkata. Lalu apa yang harus kulakukan agar kau percaya padaku? Ye Chen Feng mencibir. Kecuali saya memberikan resep dan dan Anda menyempurnakan dan di depan semua orang. Jika Anda dapat menaikkan level dan yang diberikan oleh saya, maka saya akan mengakui hasil Anda. Jika Anda tidak bisa melakukannya, maka Anda curang dan hasil Anda harus dibatalkan. Yao Yan sengaja mempersulit Ye Chen Feng. Tidak masalah, Anda bisa memberikan resep dan. Selama tidak ada masalah dengan resep dan, saya bisa menaikkan level dan. Dari harapan semua orang, Ye Chen Feng setuju dengan sangat lugas. Ini menyebabkan Yao Yan tanpa sadar mengerutkan alisnya. Yao Yan, Ini hanya ujian. Resep dan yang Anda berikan tidak boleh lebih tinggi dari dao dan kelas menengah. Jika tidak, Anda bersalah dan dengan sengaja mempersulit penatua Suan Hong Seng. Huh, Yao Yan dengan dingin mendengus. Di depan Gridmaster Jimmy, Gridmaster dan Xin dan yang lainnya, dia tidak bisa menurunkan wajah lamanya untuk mempersulit Ye Chen Feng. Dia mengeluarkan gulungan perkamen yang menguning dari cincin Qian Kun dan berkata, Tidak ada masalah dengan dao dan kelas rendah ini, Jiao Li Dan, kan? Jiao Li Dan adalah dao dan tingkat rendah yang paling umum. Setelah meminumnya, Anda akan memiliki kekuatan naga Jiao untuk waktu yang singkat. Bagus, kalau begitu mari kita sempurnakan Jiao Li Dan ini. Ye Chen Feng sangat setuju, untuk menghindari Anda mengatakan saya curang, Anda masih menyediakan jamu. Di sini, Yao Yan membuka tangannya yang besar dan 16 herba muncul di depan Ye Chen Feng. Meraih 16 ramuan ini, Ye Chen Feng berulang kali memeriksanya. Setelah memastikan tidak ada masalah, dia melemparkan semuanya ke dalam kuali Zuke. Bagi Ye Chen Feng, dao dan tingkat rendah bukanlah tantangan sama sekali. Ye Chen Feng hanya menggunakan sebatang dupa untuk memurnikan ke 16 herba. Meminjam kekuatan spiritual Bed of Life, dia mulai memadatkan pola dan dan meningkatkan kualitas Jiao Li Dan. Hanya dalam setengah jam, Ye Chen Feng memadatkan Jiao Li Dan. Dia tiba-tiba menamparkan kuali Zuke yang panas dan Jiao Li dan hijau tua terbang keluar. Dao dan kelas menengah. Ketika putra Suchiro api, tombak langit api dan yang lainnya merasakan tingkat Jiao Li dan disempurnakan oleh Ye Chen Feng, seolah-olah mereka disambar petir. Pikiran mereka menjadi kosong dan mereka semua tercengang. 1179 Yao Yan Qianbei, apa lagi yang ingin kamu katakan? Ye Chen Feng mengangkat Jiao Li Dan di tangannya dengan bangga, menatap Yao Yan yang murung dan bertanya sambil tersenyum. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Pahlawan memang berasal dari yang muda. Yao Yan memandang Ye Chen Feng dengan mata setajam pisau. Setelah beberapa napas, dia meludahkan beberapa kata dengan suara rendah. Haha, Feng Chen, kamu benar-benar membuka mata kami hari ini. Anda tidak tahu betapa sombongnya Yao Yan beberapa hari ini ketika Anda sedang memurnikan pil. Dia bahkan sengaja menggunakan ramuan suci untuk bertaruh. Sekarang aku memikirkannya, itu benar-benar lucu. Suan Zhong Ting tidak akan pernah melepaskan kesempatan seperti itu dan akan terus membuka luka Yao Yan. Ramuan suci, sungguh masalah besar. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, hanya saja muridnya dan murid-muridnya terlalu mengecewakan. Faktanya, dia tidak ingin bertaruh pada ramuan suci pada awalnya, tetapi dia menginginkan api suci kuno dari istana surgawi. Sekarang sepertinya kita benar-benar harus bertaruh dengannya. Eh iya, sayang sekali. Ye Chen Feng berpura-pura terkejut dan berkata, tapi sekarang belum terlambat. Saya tidak tahu apakah Qian Bei masih ingin bertaruh. Jika Anda melakukannya, saya bersedia bertaruh dengan Anda pada hasil final antara saya dan murid-muridmu. Feng Chen, saya menyarankan Anda untuk tidak memanfaatkan orang lain. Mata Yao Yan berkedut saat dia memperingatkan dengan dingin. Eh iya, kebetulan sekali. Saya suka memanfaatkan orang lain. Ye Chen Feng berkata dengan ekspresi berlebihan, Oh benar, Qian Bei, saya punya pertanyaan untuk Anda. Jika saya benar-benar kalah, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda juga akan memanfaatkan orang lain? Nak, benua tengah tidak damai. Berhati-hatilah saat keluar. Yao Yan belum pernah begitu cemberut sebelumnya, apalagi menderita penghinaan seperti itu. Melihat Ye Chen Feng yang sombong dan sangat sombong, paru-parunya hampir meledak karena marah. Di bawah pengawasan semua orang, dia tidak bisa memberi pelajaran pada Ye Chen Feng. Begitu dia melakukannya, Xuan Hongzeng dan yang lainnya yang telah lama menahan amarah mereka pasti akan membalas dengan kecepatan kilat. Terima kasih atas pengingat Anda. Aku akan berhati-hati. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata tanpa rasa takut, Aku juga akan memberimu nasihat. Orang membutuhkan wajah, pohon membutuhkan kulit kayu. Menjadi tidak tahu malu bukan berarti kamu tidak terkalahkan. Anak laki-laki yang menarik, saya akan mengingat apa yang Anda katakan. Yao Yan berkata dengan dingin. Dia mengambil kembali Holy Sovereign Cauldron yang dipinjamkan ke Fire Spirit Saint Sun. Dia meninggalkan Saint Pellet yang hilang dan berbalik untuk meninggalkan kuil Dewa Api. Dia takut jika dia tidak pergi sekarang, dia akan marah sampai mati oleh Ye Chen Feng. Fire Sky Halbert, Fire Spirit, hasil kompetisi belum dihitung. Anda tidak bisa pergi. Jika Anda pergi tanpa izin, saya berhak mengambil hasil Anda. Xuan Hong menatap Fire Sky Halbert dan Flame Spirit Saint Sun yang ingin pergi bersama Yao Yan. Dia memperingatkan mereka dengan dingin. Mendengar peringatan Xuan Hongzeng, Fire Sky Halbert dan Fire Sky Halbert hanya bisa tetap patuh. Lagi pula, jika mereka bersikeras untuk pergi, itu akan sama dengan memutuskan hubungan dengan Aula Surgawi, memberikan Aula Surgawi alasan untuk membalas dendam di lembah api suci. Fire Spirit, sepertinya ayahmu belum mati. Ayahmu belum mati, dan kau tidak benar-benar kalah dariku. Kita masih memiliki satu ronde terakhir. Ye Chen Feng memandangi wajah suram dari Flame Spirit Saint Sun, yang tidak lagi sombong, dan menggodanya dengan senyum tipis. Mendengar ejekan Ye Chen Feng, Fire Sky Halbert dan Flame Spirit Saint Sun marah tetapi tidak berani mengatakan apapun. Mereka hanya bisa mengutuk Ye Chen Feng di dalam hati mereka. Oke, taruh ramuanmu di kursi terate ini. Kami akan menilai mereka satu persatu dan memeringkatnya, kata Xuan Hongzeng. Setelah penilaian ketat Xuan Hongzeng dan yang lainnya, peringkat terakhir keluar. Master Jimmy, Master Dan Xin, Master Biluo dan Master Suiyue yang telah memurnikan kuasa sage eliksir menduduki peringkat 4 besar. Ye Chen Feng berada di peringkat kelima karena dia telah memurnikan eliksir embun kuno surgawi ke level eliksir kuasi sage. Dia telah menekan Fire Sky Halbert dan berhasil masuk final. Final ditetapkan akan diadakan dua hari kemudian. Meskipun Putra Suciro Api juga telah memasuki babak final dengan kecepatan alkimia, dia telah kehilangan kuali yang terhormat dan api suci iblis hitam. Dengan keterampilan alkimia, tidak mungkin baginya untuk menyempurnakan eliksir jalan kuno 10 rune. Jika tidak ada yang salah, dia akan kalah bersaing melawan Ye Chen Feng. Flame Spirit Saint Sun, kompetisi kita belum berakhir. Jangan menyelinap pergi, Ye Chen Feng menatap wajah suram dari Flame Spirit Saint Sun dan berkata dengan sengaja. Tuan Istana Suan, bisakah kita pergi sekarang? Fire Sky Halbert memelototi Ye Chen Feng, yang terus mempermalukannya. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke Suan Hongzeng dan yang lainnya dan bertanya dengan suara rendah. Anda bisa pergi sekarang. Ingat, sebelum kompetisi berakhir, tidak ada yang diizinkan meninggalkan kota Dewa Api. Suan Hongzeng menganggup dan menginstruksikan dengan dingin. Ayo pergi. Fire Sky Halbert dan putranya tidak memiliki wajah untuk tinggal lebih lama lagi dan pergi dengan canggung. Tuan Istana Suan, kami juga akan pergi. Master Nirvana dan yang lainnya juga pergi. Namun, sebelum mereka pergi, mereka memandang Ye Chen Feng dengan makna yang dalam. Jelas, kemampuan Ye Chen Feng untuk meningkatkan kualitas pil ramuannya telah menarik minat mereka. Mereka bahkan lebih terkejut dengan keterampilan alkimia Ye Chen Feng. Feng Chen, ini semua berkatmu hari ini. Jika Anda kalah, Allah langit kami akan mengalami kekalahan telak dan kami akan dipermalukan oleh Yao Yan. Sebagai ucapan terima kasih, saya akan memberi Anda Divine Elixir Pil yang kami menangkan dan Divine Elixir Pil ini di tangan saya. Suan Hongzeng membuka tangannya dan menerima dua kotak batu giyok yang digantung di udara. Dia dengan murah hati memberikannya kepada Ye Chen Feng. Senior, ini terlalu berharga. Ye Chen Feng tahu nilai dari Divine Elixir Pil dan tidak menerimanya. Feng Chen, inilah yang saya menangkan melawan Yao Yan dan juga yang Anda menangkan melawan Yao Yan. Anda tidak harus sopan. Selain itu, sangat berharga untuk bisa melihat Yao Yan menderita dan pergi dengan marah. Suan Hongzeng berkata sambil tersenyum. Itu benar, pembalikanmu barusan terlalu memuaskan. Saya pikir dalam hidup ini, Yao Yan tidak akan memiliki wajah untuk datang ke kota Dewa Api Saya. Adapun noda ini, dia tidak akan pernah bisa menghilangkannya. Tetua Agung Suan Hongzeng berkata. Baiklah, maka junior ini tidak akan sopan. Melihat bahwa Suan Hongzeng dan yang lainnya bersikeras untuk memberinya dua pil ramuan ilahi dengan nilai yang tak terukur, Ye Chen Feng tidak menolak dan menerima dua pil ramuan ilahi. Feng Chen, bisakah Anda memberitahu kami nama guru Anda? Kami benar-benar ingin tahu makhluk maha kuasa seperti apa yang mampu memupuk bakat mengejutkan seperti Anda. Suan Hongzeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Maaf, Tuan Istana Suan, tetapi tuanku adalah burung bango pengembara dan telah lama berhenti memedulikan masalah dunia. Oleh karena itu, junior ini tidak dapat mengungkapkan nama tuanku. Ye Chen Feng mulai mengarang. Aku terlalu tiba-tiba. Meskipun Ye Chen Feng tidak mengatakannya dengan jelas, informasi yang diungkapkan dalam kata-katanya mengguncang hati Suan Hongzeng dan yang lainnya. Mereka menduga bahwa kekuatan Tuan Ye Chen Feng mungkin berada pada tingkat yang tak terbayangkan. Hanya para ahli tertinggi yang telah lama menyembunyikan diri mereka yang bisa memelihara kejeniusan tiada taraf seperti Ye Chen Feng. Benar, Feng Chen, Anda harus sangat berhati-hati saat bepergian di benua tengah. Orang tua Yao Yan itu adalah orang yang pendendam. Anda harus berhati-hati terhadap balas dendamnya, Suan Hongzeng dengan ramah mengingatkan. Jangan khawatir senior, meskipun junior ini bukan lawannya, jika dia ingin membunuhku, itu tidak akan semudah itu. Ye Chen Feng sedikit tersenyum, menunjukkan sedikit rasa percaya diri. Ye Chen Feng mengobrol dengan Suan Hongzeng dan yang lainnya di Kuil Dewa Api untuk beberapa saat sebelum pergi dengan Jiao Yu Yan. Menyaksikan kepergian sosok Ye Chen Feng, Suan Hongzeng dan yang lainnya mengembangkan minat yang kuat pada Ye Chen Feng, yang telah berulang kali menciptakan keajaiban. Mereka benar-benar ingin tahu apakah dia bisa menciptakan keajaiban lain dan masuk ke tiga besar di babak final kompetisi alkimia. 1180. Feng Chen, Anda memberi kami kejutan lain hari ini. Sejujurnya, kami pikir Anda akan kalah, tetapi kami tidak berharap Anda memiliki kartu truf dan membalikkan keadaan. Wang Tian Markis dan yang lainnya, yang telah menunggu di luar Kuil Dewa Api, melihat Ye Chen Feng dan Jiao Yu Yan akhirnya keluar dari Kuil Dewa Api. Terlepas dari apakah itu Ye Chen Feng atau Jiao Yu Yan, hasil mereka hari ini jauh melebihi ekspektasi Wang Tian Markis dan yang lainnya. Terutama metode Ye Chen Feng untuk membalikkan keadaan adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar sebelumnya, menyebabkan mereka sangat terkejut. Mereka bisa membayangkan betapa makmurnya pavilion Wang Tian di masa depan dengan Ye Chen Feng dan Jiao Yu Yan sebagai penanggung jawab. Modal Wang Tian juga akan mendapat manfaat dari ini dan berkembang pesat. Ayo kembali dan bicara, Markis. Ye Chen Feng memandangi Wang Tian Markis yang bersemangat dan yang lainnya dan tersenyum. Dia tidak tinggal lama di Kuil Dewa Api. Di bawah tatapan banyak orang, dia berjalan menuju halaman kuno tempat Dao Edik menghalangi. Lihat, itu Feng Chen, dia sangat tampan. Ya, terutama matanya, sangat menawan. Penampilan Ye Chen Feng dalam beberapa hari terakhir terlalu luar biasa, sehingga semakin banyak orang yang mengenalinya. Terutama caranya membalikkan keadaan hari ini, banyak orang yang diyakinkan olehnya. Dalam perjalanan ke halaman kuno, Ye Chen Feng dan kelompoknya menarik banyak perhatian, terutama beberapa wanita yang bahkan lebih menyukai Ye Chen Feng. Mereka bersembunyi di samping dan berbisik. Saat mereka berjalan, seorang gadis mungil yang mengenakan gaun sutra berwarna hijau diok tiba-tiba keluar dari kerumunan. Wajahnya yang bulat memiliki dua rona merah yang menggoda, dan ada sedikit rasa malu di matanya yang gelap. Dia datang ke sisi Ye Chen Feng dan berkata, Feng, Feng Chen, aku ingin berteman denganmu. Apakah boleh? Mendengar suara malu-malu wanita berbaju hijau, banyak pejalan kaki di jalan menatap mereka dengan mata tersenyum, bahkan Wang Tian Markis menunjukkan senyuman. Berteman. Melihat wanita imut dan menawan di depannya, Ye Chen Feng menunjukkan sedikit kewaspadaan, karena dia ingat bahwa pembunuh pantom semuanya wanita, jadi dia harus berhati-hati. Tiba-tiba, sinar pedang yang tajam terbang keluar dari kerumunan dan menebas ke arah Ye Chen Feng dengan kecepatan melebihi beberapa ratus kecepatan cahaya. Meskipun kekuatan cahaya pedang yang tiba-tiba ini mengejutkan, reaksi Ye Chen Feng bahkan lebih cepat. Tangan kanannya menamparkan seperti sambaran petir, menyebabkan banyak wawasan Grandao dengan cepat mengembun menjadi cahaya tinju yang seperti meteor, dan itu menyeret keluar menghancurkan cahaya pedang yang menyerangnya dengan pukulan tunggal. Namun, saat Ye Chen Feng menghancurkan cahaya pedang, niat membunuh keluar dari mata gadis cantik yang mengenakan gaun hijau giok. Tiga mutiara hitam yang dipenuhi dengan energi destruktif muncul di tangannya dan melesat ke arah Ye Chen Feng dengan kecepatan yang sangat cepat, serta Jiao Yuyan di sampingnya. Kilatan Kekuatan yang mengguncang dunia meletus dari tubuh Ye Chen Feng dan mendorong Jiao Yuyan pergi seperti lautan badai, menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir tiga manik-manik penghancur hitam. Tiga ledakan keras terdengar, dan energi destruktif nakal langsung menelan Ye Chen Feng dengan gila-gilaan menghancurkan tubuhnya. Lebih dari separuh jalan dihancurkan oleh tiga ledakan mengerikan ini. Bahkan bangunan yang diselimuti batasan terpengaruh dan ditutupi dengan retakan seperti sarang laba-laba. Angin dan debu. Jiao Yuyan, yang dilindungi dengan kuat di belakang Wang Tian Markis, melihat Ye Chen Feng diliputi oleh energi destruktif dan seluruh hatinya hancur. Dia berteriak kesakitan, takut sesuatu akan terjadi padanya. Terbuka untuk saya. Pecandu Dao, yang telah bergegas, meraung dan melepaskan wawasan daonya, langsung merobek energi destruktif yang semakin kuat. Dia kemudian menyelamatkan Ye Chen Feng yang terluka parah dari energi destruktif. Raja Petir Hitam, yang telah menangkap Pecandu Dao yang marah hidup-hidup, berteriak keras. Serahkan padaku. Tubuh Black Lightning Monarch berkelebat, dan anehnya dia menghilang dari tempatnya berada. Saat dia terbang dengan cepat, tubuhnya yang buram terbelah menjadi beberapa bayangan, menyambar pantom asasin yang telah berhasil meluncurkan Dalam sekejap mata, pantom asasin yang melarikan diri puluhan ribu meter jauhnya ditangkap oleh Raja Petir Hitam dan bayangannya yang terbelah. Tetapi di saat berikutnya, kedua pantom asasin itu tiba-tiba meledakkan tubuh mereka, tidak memberikan kesempatan kepada Black Lightning Monarch untuk menangkap mereka hidup-hidup. Feng Chen, bagaimana kabarmu? Melihat Ye Chen Feng, yang berlumuran darah dan terluka parah, mata Jiao Yu yang tiba-tiba memerah, dan dia bertanya dengan kasihan. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Ye Chen Feng, yang berlumuran darah, dengan cepat menelan dao pil, perlahan duduk, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan lemah. Meskipun Ye Chen Feng mengandalkan tubuh artefak dao bermutu tinggi untuk menahan serangan tiga kali lipat yang fatal dari tiga mutiara hitam kehancuran, adegan menakutkan barusan masih meninggalkannya dengan rasa takut yang berkepanjangan. Jika tiga mutiara hitam kehancuran sedikit lebih kuat, dia takut tubuhnya tidak akan mampu menahannya, dan akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Pedang absolut, antar mereka kembali. Saya akan menyelesaikan skor dengan Yao Yan. Di bawah perlindungannya, Ye Chen Feng masih terluka oleh pantom assassins. Ini membuat pecandu dao merasa malu, dan dia berkata dengan marah. Selesaikan skor dengan saya, apakah Anda pikir saya melakukan ini? Suara dingin tiba-tiba terdengar, dan Yao Yan, yang mengenakan jubah alkemis hitam dengan wajah muram, tiba-tiba muncul. Dia menatap dao edik dengan dingin dan berkata dengan suara rendah. Yao Yan, jangan munafik. Saya merasa bahwa orang di balik pembunuhan Feng Chen adalah Anda. Dao edik memelototi Yao Yan, dan aura pembunuh di tubuhnya menjadi semakin kuat. Dia tidak bisa membantu tetapi ingin menyerang. Dao edik mencibir dan berkata, Dao edik, tidakkah menurutmu kata-katamu ke kanak-kanakan? Saya akui bahwa saya ingin membunuhnya, tetapi di kota Dewa Api, menurut Anda apakah saya akan mengambil risiko ini? Dan jika saya benar-benar ingin membunuhnya, saya membutuhkan bantuan organisasi pembunuh. Saya pikir di seluruh dunia tengah, ada lebih banyak orang yang mau bekerja untuk saya daripada kalian berempat. Yao Yan, saya orang yang keras kepala. Sekarang saya pikir Anda bukan orang yang baik, dan saya ingin memberi Anda pelajaran, kata pecandu Dao dengan sombong. Dao edik, apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Mata Yao Yan yang dalam berkedip dengan dua api kecil, dan dia berkata tanpa menunjukkan kelemahan. Dua orang yang berdiri di puncak dunia tengah akan bertarung di jalan yang kacau. Dao edik, mungkin dia bukan pembunuh yang sebenarnya. Jangan dimanfaatkan oleh orang lain. Saat keduanya hendak menghunus pedang mereka, pedang absolut tiba-tiba berdiri di depan pecandu Dao dan berkata dengan suara rendah. Dao edik, belajar lebih banyak dari pedang absolut. Terkadang, otak lebih berguna daripada perasaan. Yao Yan menatap dingin ke arah Yao Yan yang marah, lalu melirik Ye Chen Feng, yang terluka parah dan duduk bersila untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Pedang absolut, jika kamu bersedia membantuku sekarang, dengan kekuatan kita berempat, kita bisa membunuh orang tua itu. Dao edik melihat pedang absolut di depannya dan berkata dengan marah. Dao edik, kamu harus tenang. Ada banyak poin mencurigakan tentang pembunuhan Feng Chen. Bahkan jika kita berempat bergabung, kita mungkin tidak dapat membunuhnya. Lebih penting lagi, daya tarik Yao Yan memang lebih besar dari kita. Tidak bijaksana bertarung dengannya sampai salah satu dari kita mati tanpa bukti yang cukup. Meskipun pedang absolut lebih kuat dari Yao Yan, dia tidak yakin bisa membunuhnya. Lebih penting lagi, pedang absolut juga memiliki beberapa keraguan tentang daya tarik Yao Yan dan tidak ingin digunakan oleh orang lain, jadi dia terus membujo Pecandu Dao. Pecandu Dao senior, pedang absolut senior benar. Sekarang bukan waktunya untuk membalas dendam. Tapi tidak peduli siapa orang itu, aku pasti akan menemukannya dari balik layar dan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Dengan bantuan ramuan Tao dan mutiara kehidupan spiritual, Ye Chen Feng menstabilkan lukanya dan berdiri perlahan. Suaranya mengungkapkan keyakinan yang sangat kuat. Yah, mari kita kembali dan membicarakannya. Di bawah bujukan Ye Chen Feng dan pedang absolut, Dao Edik secara bertahap menjadi tenang dan membawa Ye Chen Feng dan yang lainnya kembali ke halaman kuno. Terima kasih telah menonton!